Bab 1741 Bagaimana jika mereka tidak mendapatkan tempat? Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Wang Fei Suan. Dia tidak mempertimbangkan kemungkinan ini sebelumnya. Namun, sekarang dia memikirkannya, dia menemukan ini sangat mungkin terjadi. Kerutan di wajah Duan Lingtian meredah dengan cepat sebelum dia berkata dengan ajak. Cuh tak acuh, tidak mungkin bagiku untuk membantu mereka jika mereka gagal mendapatkan tempat. Aku harus mencari kesempatan lain untuk membayar senior mereka. Mata Wang Fei Suan bersinar ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Saya harap mereka berdua gagal mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial kali ini. Wang Fei Suan berharap dalam diam. Menurut pendapatnya, bahkan jika Liu Jian dan Ren Fei bisa mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial, mereka akan menjadi yang paling lemah di antara para murid Mystical Sky Mansion. Ini berarti mereka berdua seperti bobot mati baginya dan Lingtian. Inilah sebabnya dia berharap mereka berdua gagal mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial hari ini. Duan Lingtian tetap diam meskipun dia bisa mengatakan apa yang dipikirkan Wang Fei Suan dinilai dari ekspresi bersemangat di wajahnya. Dia akan bekerja sama dengannya karena dia sudah menyetujuinya. Ada pun masalah membantu Liu Jian dan Ren Fei, itu akan tergantung pada apakah mereka mampu memasuki zona rahasia Saint Martial. Jika mereka berhasil, dia akan membantu mereka untuk mendapatkan Relic Divine Ability bermutu tinggi. Secara alami, dia tidak bisa membuat jaminan karena dia tidak yakin dengan situasi di dalam zona rahasia Saint Martial. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Aku di sini. Wang Fei Suan mentransmisikan suaranya keduan Lingtian setelah mereka melompat ke udara dan tiba di puncak. Tak lama kemudian, sepasang pasangan muda, seolah-olah mereka pasangan yang dibuat di surga, mendarat dengan lembut di platform yang luas. Ini, tentu saja, menarik perhatian banyak orang. Wang Fei Suan merasa malu dan mulai memerah ketika dia melihat mata dilatih padanya. Ini Wang Fei Suan. Ini benar-benar dia, Nona Muda Mansion Tyrannic Saber. Aku pernah melihatnya sekali di masa lalu, tetapi aku tidak berharap dia bergabung dengan Istana Surga di Mystical Sky Mansion. Desas-desus itu benar, tidak hanya Nona Muda-Muda yang berbakat dan kuat, tetapi dia juga diberkati dengan wajah yang cantik. Dewa benar-benar memberinya segalanya dengan baik. Hanya beberapa teman wanitanya yang akan merasa percaya diri ketika berhadapan dengannya. Semakin banyak orang mulai mengenali Wang Fei Suan. Mereka bahkan lebih banyak memujinya. Mereka hanya singkat mengatakan dia hanya harus tinggal di surga. Biasanya, Wang Fei Suan tidak akan terpengaruh oleh pujian ini. Namun, orang yang disukainya berada di sebelahnya. Dia merasa bangga ketika mendengar pujian itu. Pada saat yang sama, dia secara naluriah melihat pria di sebelahnya. Namun, dia kecewa dengan apa yang dilihatnya. Dia menemukan pria itu benar-benar tidak terpengaruh oleh semua pujian. Kau sebodoh lho, Wang Fei Suan mengutuk dalam hati. Aku tidak tahu bagaimana dia menipu tiga wanita agar jatuh cinta padanya. Seseorang yang sebodoh kayu gelondongan juga bisa berhasil merayu gadis. Wang Fei Suan, Nona Muda yang hebat dari tiranik Sabre Mansion sudah menjadi penanam bela diri Sein tahap awal yang disempurnakan di usia yang begitu muda. Dia yang paling kuat di antara generasi perempuan muda di Mystical Sky Mansion. Selain sangat berbakat, Nona Muda Wang yang hebat juga sangat cantik dan memiliki latar belakang yang baik. Pria yang beruntung akan menikahinya akan ditetapkan untuk seumur hidup. Kau benar. Namun, ku dengar Nona Muda Wang memiliki standar yang sangat tinggi. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan peminang sebelumnya. Ku rasa akan sulit menemukan seseorang yang disukainya. Seiring waktu berlalu, orang-orang terus berbicara tentang Wang Fei Suan. Eh, Nona Muda-Muda ada di sini bersama seorang pria. Siapa dia? Oh, Tuhanku, Nona Muda Wang yang hebat begitu dekat dengannya. Apakah ini masih Ratu S, Nona Muda Wang? Segera setelah itu, banyak orang mulai memperhatikan Duan Lingtian yang berdiri di sebelah Wang Fei Suan. Namun, dia terus berjalan seolah-olah dia tidak terganggu dengan penampilan mereka. Wang Fei Suan memperhatikan tatapan sekitarnya dan respon tenang Duan Lingtian. Kemudian, dia memutar matanya saat dia tersenyum licik. Dia langsung memeluk lengan Duan Lingtian di bawah pengawasan penonton dan terus berjalan. Apa yang sedang kamu lakukan? Duan Lingtian bertanya pada Wang Fei Suan dengan cemberut. Dia segera berhenti berjalan begitu Wang Fei Suan memeluk tangannya. Kupikir kau tidak sepele itu. Aku hanya memeluk tanganmu. Apakah perlu bersikap seolah itu masalah besar? Wang Fei Suan merasakan keluhan karena dia tidak berpikir Duan Lingtian akan berhenti dan menanyainya tentang masalah sekecil itu. Kapan Nona Muda Besar tiranik Blatt Mansion dengan pelamar yang tak terhitung jumlahnya pernah merasakan keluhan seperti itu karena secara aktif memeluk lengan pria. Raut wajah Wang Fei Suan pada saat ini seperti gadis kecil yang dirugikan. Itu melunakan hati Duan Lingtian. Kamu bisa memeluknya jika kamu mau. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tidak lagi berbicara. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan jika dia terus berbicara? Para penonton tercengang ketika mereka melihat Wang Fei Suan memeluk lengan Duan Lingtian saat mereka berjalan. Itu, siapa orang itu? Nona Muda Muda Wang memeluk tangannya. Aku tidak membayangkan apa-apa, kan? Oh, Tuhanku, tidak? Kamu tidak membayangkan hal-hal. Aku melihatnya juga. Kapan Nona Muda Wang yang hebat jatuh cinta? Begitu banyak talenta muda mencoba mengadilinya di masa lalu, tetapi mereka semua ditolak oleh dia. Namun, dia memeluk lengan pria sekarang. Aku sangat iri. Betapa aku berharap aku pria itu. Berhenti bermimpi. Nona Muda Wang yang hebat tidak akan tertarik padamu dengan penampilanmu. Banyak pasangan mata menatap Duan Lingtian dengan tajam seolah-olah itu adalah pisau tajam. Jika terlihat bisa membunuh, Duan Lingtian sudah lama mati. Wang Fei Suan adalah gadis impian banyak pria di Mystical Sky Mansion, dan dia memeluk lengan pria lain di depan mereka. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun alias Duan Lingtian, Lingtian, terkenal di Mystical Sky Mansion, hanya beberapa orang terpilih yang melihatnya secara langsung. Karena itu, tidak banyak orang mengenalinya. Bukankah dia Lingtian? Seseorang berteriak. Seseorang akhirnya mengenali Duan Lingtian, diikuti oleh beberapa konfirmasi. Kata-kata orang ini seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang, menyebabkan riak. Lingtian. Dia Lingtian. Dia yang melawan Guo Lu dan datang untuk menggambar bersamanya. Dia yang sepenuhnya menyerap energi roh langit dan bumi dalam pul roh setelah hanya 20 hari. Lingtian tidak hanya kuat tetapi siapa yang bisa menebak dia tampan juga. Dia. Jantungku berdetak sangat kencang. Ku rasa aku naksir dia. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan terkejut ketika mereka melihat Duan Lingtian. Mereka adalah banyak murid perempuan yang membuat tawaran rahasia kepada Duan Lingtian, mengungkapkan betapa mereka bersedia selama dia mau. Wang Fei Suan tertegun sejenak ketika dia melihat Duan Lingtian benar-benar menaungi dia begitu identitasnya ditemukan. Namun, dia merasa senang dengan hal ini. Terlepas dari murid Mystical Sky Mansion yang hidup dalam pengasingan, semua orang telah mendengar tentang dia, Wang Fei Suan. Meskipun Lingtian baru-baru ini muncul di Mystical Sky Mansion, prestasinya mengejutkan semua orang. Lingtian ada di sini. Ayo pergi. Ayo pergi dan lihat. Aku belum melihat jenius Saint Stage ini dari Heaven Palace. Aku juga. Aku hanya pernah mendengar tentang dia di masa lalu. Di kejauhan, semakin banyak murid Heaven Palace bergegas menuju Duan Lingtian setelah mereka tahu dia telah tiba. Mereka semua ingin melihat Duan Lingtian. Tepatnya, mereka ingin melihat penampilan Lingtian. Semua mata langsung dilatih pada Duan Lingtian, dan ia menjadi fokus kerumunan saat semakin banyak orang bergabung, termasuk murid dari istana lain. Mereka semua ingin tahu tentang jenius yang sangat berbakat dari Heaven Palace dan ingin melihat sendiri. Tentu, Guo Lu tahu Lingtian telah tiba. Dia juga segera pergi. Dia memandang Luo Brother secara provokatif dari jauh seolah-olah dia meminta mereka untuk menantang Lingtian sekarang karena dia ada di sini. Saudara-saudara Luo memperhatikan tatapan provokatif, dan ekspresi mereka berubah suram. Bagaimanapun, mereka sudah merencanakan untuk menantang Duan Lingtian. Ketika mereka memperhatikan arah pandangan Guo Lu, mereka juga mulai menuju ke arah itu. Junior Brother Lingtian. Berbeda dengan yang lain, Guo Lu berjalan melewati kerumunan menuju Duan Ling dan menyambutnya dengan senyum. Kaka senior Guo Lu, Duan Lingtian menjawab Guo Lu dengan senyum karena dia memiliki kesan yang baik tentang Guo Lu. Junior Brother Lingtian, saudara Luo berencana untuk menantang kamu nanti. Kamu dapat menerima jika hanya satu dari mereka yang menantang kamu. Namun, kamu harus menolak jika keduanya menantang kamu. Keduanya telah mengalahkan banyak pembangkit tenaga listrik di puncak Refined Saint Stage dengan menggabungkan kekuatan karena kemistri mereka sebagai kembar membantu mereka untuk bekerja sama lebih baik, Guo Lu mengingatkan Duan Lingtian setelah menyapanya. Bab 1742 The Luo Brothers Setelah mendengarkan transmisi suara dari Guo Lu, Duan Lingtian mengangkat alis. Sepertinya dia pernah mendengar tentang Luo Brothers di suatu tempat sebelum ini. Nona muda Nona Wang, apakah Anda pernah mendengar tentang Luo Brothers? Duan Lingtian bertanya kepada Wang Fei Suan melalui transmisi suara ketika dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Bukankah Luo Brothers adalah dua orang terkuat di antara murid-murid Stage Mastery Refined Saint di Heaven Palace? Mereka bahkan lebih kuat dari Guo Lu. Seharusnya mudah untuk mengalahkan salah satu dari mereka dengan basis kultivasi Anda saat ini. Namun, jika mereka bergabung, Anda mungkin belum tentu menang karena Anda baru saja menerobos ke puncak Stage Saint halus. Duan Lingtian jarang memulai pembicaraan dengan Wang Fei Suan. Dia menjawab secepat yang dia bisa ketika dia mendengar pertanyaannya seolah dia takut seseorang akan mengalahkannya jika dia lambat merespons. Pada saat ini, dia benar-benar lupa bahwa Duan Lingtian telah berkomunikasi dengannya melalui transmisi suara. Orang lain tidak akan bisa mendengar percakapan mereka sama sekali. Aku ingat sekarang, Duan Lingtian akhirnya mengingatnya dengan bantuan jawaban Wang Fei Suan. Sebelumnya, ketika berita tentang dia dan Guo Lu datang ke undian sedang menyebar di Heaven Palace, dia telah mendengar bahwa Guo Lu berada di peringkat tiga teratas di antara para murid Mastery Refined Saint Stage di Heaven Palace. Kekuatannya sedikit lebih rendah dari sepasang saudara kembar, Luo Brothers. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya karena, di matanya, kekuatan Luo Brothers tidak jauh berbeda dengan Guo Lu. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Saudara kembar itu telepatis, karena Duan Lingtian hanya mendengar tentang mereka secara sepintas, dia tidak tahu banyak tentang mereka. Dia sedikit penasaran setelah mendengar kata-kata Guo Lu dan Wang Fei Suan. Kakak senior Guo Lu, saya tidak kenal dengan saudara Luo. Mengapa mereka menantangku? Duan Lingtian bertanya melalui transmisi suara. Guo Lu tidak repot-repot menyembunyikannya dan mengungkapkan kepada Duan Lingtian permusuhan yang dia miliki dengan Luo Brothers sebelumnya. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Saudara junior Lingtian, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud melibatkan Anda dalam hal ini. Namun, keduanya telah berlebihan. Dan, selain itu, saya yakin tidak akan sulit bagi Anda untuk mengalahkan salah satunya dengan kekuatanmu saat ini. Namun, jika mereka ingin bergabung, jangan terima tantangan mereka. Dalam keadaan itu, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa bahkan jika kamu tidak melawan mereka. Orang-orang hanya akan mengatakan mereka tidak berguna karena mereka hanya bisa melawan kamu jika mereka bergabung, kata Guo Lu lagi untuk mengingatkan Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian mendengar Guo Lu berbicara tentang betapa berhasratnya Luo Brothers untuk berduel dengannya, dia sudah memiliki kesan buruk tentang mereka. Jika mereka ingin berduel secara umum, mungkin hanya mereka yang ingin mengejar Marsial Dao. Namun, Saudara Luo bahkan tidak akan melepaskan mereka yang telah kehilangan mereka. Misalnya, Guo Lu sudah menyerah, namun, mereka terus melakukan pemukulan. Selain itu, mereka juga memprovokasi dia dan memaksanya untuk menyerang hanya untuk mempermalukannya. Dia muak dengan kedua perilaku mereka. Hanya keajaiban Saint Stage seperti Lingtian yang layak untuk nona muda Wang dari tiranik Sabre Mansion. Semakin banyak orang mulai berkumpul. Selain murid-murid istana surga, ada juga murid dari istana bumi, istana mistik, dan istana kuning. Para pria menatap Lingtian dengan iri, dan para wanita menatap Wang Fei Suan dengan iri. Wang Fei Suan menarik bagi pria yang hadir, tetapi Duan Lingtian juga cukup menarik bagi wanita yang hadir. Tak lama setelah itu, seorang murid setengah baya istana surga memandang Duan Lingtian dan bertanya sambil tersenyum, Saudara muda Lingtian, kita semua ingin tahu tentang ini. Benarkah Anda telah menembus ke puncak Saint Refined Saint panggung setelah keluar dari spirit pool? Begitu dia selesai mengajukan pertanyaannya, semua mata menoleh untuk melihat Duan Lingtian bersamaan. Mereka semua ingin tahu tentang masalah ini. Ini termasuk Wang Fei Suan. Tiga hari yang lalu, Wang Fei Suan bertanya kepada Duan Lingtian apakah dia berhasil menembus ke puncak Refined Saint Stage. Namun, Duan Lingtian hanya tersenyum menanggapi pertanyaannya. Meskipun dia hampir yakin Duan Lingtian telah menembus ke puncak tahap Saint Halus, dia masih ingin mendengar jawaban dari mulut Duan Lingtian. Duan Lingtian hanya tersenyum tipis ketika dia ditempatkan di tempat. Apakah itu penting? Apakah ini penting? Tidak ada yang mengharapkan jawaban Duan Lingtian, dan semua orang terdiam. Sebagian besar orang bahkan berpikir pada diri mereka sendiri bahwa Duan Lingtian tidak menerobos ke puncak Stage Saint Halus sejak dia menjawab seperti itu. Huh, sungguh misterius. Sebuah suara nyaring bergema di udara tiba-tiba tepat ketika adegan itu menjadi sunyi dari jawaban Duan Lingtian. Setelah itu, dua sosok tinggi muncul dari kerumunan dan memasuki garis pandang Duan Lingtian. Mereka adalah dua pemuda identik yang berpakaian putih. Orang yang berbicara memiliki tahi lalat hitam di antara alisnya. Dia kembaran yang lebih muda, Luo He. Pada saat ini, transmisi suara Guolu terdengar di telinga Duan Lingtian segera. Dia berkata kepada Duan Lingtian, yang dengan tahi lalat merah di antara alisnya adalah kakak laki-laki, Luo San. Luo San dan Luo He. Duan Lingtian mengangguk sambil menatap keduanya dengan dingin. Dia bisa merasakan permusuhan di kedua mata mereka. Jika bukan karena penjelasan Guolu, dia akan bingung mengapa kedua orang ini menatapnya dengan sikap bermusuhan seperti itu. Namun, dia tidak lagi terkejut karena Guolu telah menceritakan segalanya padanya. Itu saudara Luo. Luo ini, dia kasar. Apakah dia bermusuhan dengan Lingtian? Aku tidak yakin. Menilai dari penampilannya, aku merasa sulit untuk percaya bahwa tidak ada permusuhan di antara mereka. Para penonton terkejut, tetapi mereka melihat Luo Brothers dengan penuh harap karena mereka tampil dengan cara yang mendominasi dan konfrontatif. Guolu berdiri bahu-membahu dengan Duan Lingtian ketika dia memandang Luo He dengan ekspresi muram dan bertanya, misterius. Luo He, apa maksudmu? Bukankah itu tindakannya? Luo He berkata dengan mengejek, jika dia berhasil menembus ke puncak tahap Saint Refinite, mengapa dia tidak akan mengakuinya? Menurut pendapatku, meskipun dia telah membenamkan dirinya dalam Spirit Pool Heaven Palace, dia pasti belum menerobos ke puncak tahap Saint Halus. Puncak tahap Saint Halus tidak begitu mudah untuk masuk setelah semua. Guolu, kamu hidup mundur, bukan? Luosan menatap Guolu dan mencibir. Dia hanya pemula yang baru saja bergabung dengan Mystical Sky Mansion, namun, kamu menjelatnya seperti anjing. Guolu tidak berharap Luosan menjadi begitu kejam dengan kata-katanya. Wajahnya langsung memerah karena marah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Sampah, senyum di wajah Luosan menjadi lebih jelas. Jika aku berbicara omong kosong, mengapa kamu berdiri di sisinya dan berdiri untuknya? Dia temanku, kata Guolu dengan suara berat. Teman, lucu. Luosan berkata dengan nada acuh tak acuh, sejauh yang saya tahu, Anda hanya pernah bertemu dengannya sekali sebelum hari ini. Selain itu, Anda bahkan bertarung pertama kali Anda bertemu. Hari ini adalah kedua kalinya Anda bertemu satu sama lain, dan Anda mengatakan dia adalah teman Anda. Apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa, karena pukulan, persahabatan tumbuh? Jadi, bagaimana dengan itu? Guolu mencibir. Sama seperti Luosan membuka mulutnya untuk berbicara, suara, pa, bergema di udara. Itu adalah suara tangan Duan Lingtian yang mendarat di bahu Guolu. Kakak senior Guolu, beberapa orang tidak punya teman. Jika kamu berbicara dengannya tentang persahabatan, itu sama sia-sianya dengan serigala yang melolong di bulan. Melolong di bulan. Begitu Duan Lingtian menyelesaikan kalimatnya, semua orang yang hadir di tempat kejadian mulai memberikan Luosan penampilan yang aneh. Di istana surga dari rumah langit mistik, Luo Brothers memang tidak memiliki banyak teman karena kesombongan mereka. Bahkan jika mereka punya teman, mereka semua hanya teman baik dari cuaca baik. Kata-kata Duan Lingtian mendarat di tempat yang paling menyakitkan saudara Luo. Kedua ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Melolong di bulan. Haha, itu akurat. Banyak orang di antara kerumunan itu tertawa. Kebanyakan dari orang-orang ini tidak takut dengan Luo Brothers. Beberapa dari orang-orang ini berasal dari Main Mansion. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di Mystical Sky Ranking dari Mystical Sky Mansion. Mereka adalah murid di panggung Saint Eminen. Sudut bibir Guo Lu tidak bisa membantu tetapi berkedut ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia menganggup dengan serius dan bermain bersama. Kamu benar, Bruder Junior Lingtian, aku terlalu peduli. Lingtian, semua orang mengatakan kamu kuat dan memiliki bakat bawaan yang tinggi. Aku tidak berharap kamu memiliki lidah yang begitu halus. Kamu secara luas diakui sebagai orang terkuat di antara generasi muda, apakah kamu berani bertarung denganku? Luo He menantang Duan Lingtian saat dia melangkah maju. Dia memelototinya dengan ekspresi gelap di wajahnya. Wah. Meskipun kebanyakan orang berharap ini terjadi, itu masih menyebabkan keributan ketika akhirnya terjadi. Luo dia telah menantang Lingtian. Semua orang yang hadir, terutama murid dari Istana Surga, sangat akrab dengan Luo He. Luo dia adalah penguasaan bela diri Saint Stage Mastery Refinit. Kekuatannya berada di peringkat kedua di antara murid-murid tahap penguasaan Saint Surga Istana Penguasaan. Dia nomor dua setelah saudara kembarnya, Luo San. Sebagai murid-murid Istana Surga, kekuatan Luo He diakui secara luas. Bahkan di antara semua murid Mastery Refinit Saint Stage di Mystical Sky Mansion, Luo He bisa dengan mudah berada di peringkat kelima. Tidak seperti Luo He, Lingtian hanya bergabung dengan Mystical Sky Mansion tiga bulan lalu. Meskipun itu mungkin terjadi, Lingtian lebih dikenal dibandingkan dengan Luo He. Di Istana Surga, mungkin, semua orang tahu Luo He dan Lingtian. Namun, ketika datang ke seluruh Sky Mansion Mystic, Lingtian lebih terkenal karena ia secara luas diakui sebagai orang terkuat di antara generasi muda. Bahkan ada desas-desus bahwa Master Mansion dari Mystical Sky Mansion tertarik untuk mengambil Lingtian sebagai murid langsungnya. Namun, Luo He telah memutuskan untuk menantang duan Lingtian hari ini. Bukankah Luo dia takut Lingtian telah menembus ke puncak tahap Saint Halus? Banyak orang saling memandang ketika mereka berbisik di antara mereka sendiri. Sama seperti Luo He katakan, berdasarkan reaksi Lingtian sebelumnya, kemungkinan, dia belum menembus ke puncak tahap Saint Halus. Mungkin, itu sebabnya dia berani menantang Lingtian. Semakin banyak orang berbisik di antara mereka sendiri. Bab 1743 Tentu saja, jika dia yakin Lingtian telah menerobos ke puncak Refined Saint Stage, apakah dia akan berani menantangnya? Jika Lingtian telah menembus ke puncak Refined Saint Stage, keduanya tidak akan cocok untuknya kecuali mereka bergabung. Ya, bahkan jika Lingtian telah menembus ke puncak tahap Saint Halus, pasti baru-baru ini. Penggarap bela diri seperti itu yang baru saja menembus ke puncak tahap Saint Halus bisa dikalahkan oleh Luo Brothers jika mereka bergabung. Masalahnya adalah, Lingtian mungkin tidak menembus ke puncak Refined Saint Stage jadi dia dalam situasi yang berbahaya sekarang. Dua bulan yang lalu, sebelum Lingtian memasuki Spirit Pool, dia sudah berhasil menggambar dengan Guo Lu selama duel. Sekarang dia telah menenggelamkan dirinya dalam Spirit Pool, basis kultivasinya pasti telah diperkuat lebih jauh bahkan jika dia tidak membuat terobosan. Jika dia bertarung dengan Luo He, dia masih cocok untuk Luo He dan bahkan berpeluang mengalahkannya. Para murid dari Mystical Sky Mansion sibuk mendiskusikan hal ini. Mereka semua sangat ingin menyaksikan pertempuran yang akan datang. Dari awal sampai akhir, tidak terpikir oleh mereka bahwa Duan Lingtian bahkan mungkin tidak ingin bertarung. Luo He melihat kurangnya reaksi dari Duan Lingtian setelah dia menantangnya dan langsung berkata dengan mengejek, Lingtian, tidak mungkin kamu takut melawan aku, kan? Dihadapkan dengan provokasi dari Luo He dan mata yang waspada dari yang lain, Duan Lingtian menatap Luo He dengan dingin dan berkata dengan santai, Haruskah aku berkata ya? Kamu bisa bergerak saja. Dia terdengar sangat berhati ringan seolah-olah dia tidak melihat Luo He sebagai lawan yang layak. Dan itu adalah kebenarannya. Dia memang tidak melihat Luo He sebagai lawan yang layak. Apa yang dia harus takutkan terhadap seorang penggila bela diri panggung Sein Mastery Rifainit? Lingtian tampaknya sangat percaya diri. Pada saat ini, kebanyakan orang melihat betapa percaya diri Duan Lingtian. Lingtian ini tidak akan menembus ke puncak stage Sein Halus, kan? Mungkin. Begitu dia bergerak, kita akan dapat melihat apakah dia telah menembus ke puncak tahap Sein Halus. Banyak orang menantikan untuk melihat apakah basis budidaya Duan Lingtian berada di puncak Rifainit Sein Stage. Jika ya, maka kepercayaan dirinya, secara alami, normal. Hem, luosan mengerutkan kening saat jantungnya berdetak kencang. Mengapa Duan Lingtian begitu percaya diri? Kecuali dia benar-benar menembus ke puncak tahap Sein Halus. Bukan hanya luosan, tetapi bahkan Luo He pun mulai ragu. Keyakinan Duan Lingtian membuatnya agak tidak yakin tentang taktik Duan Lingtian. Apakah dia sengaja menjadi misterius atau dia benar-benar kuat? Namun, berdasarkan situasi saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Lagipula, dialah yang mengeluarkan tantangan. Jika dia mundur sekarang, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan seluruh Mystical Sky Mansion. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di Mystical Sky Mansion lagi. Lingtian, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar sombong. Luo He mengambil nafas dalam-dalam dan memandang Duan Lingtian dengan ekspresi gelap dan berkata dengan dingin, aku harus melihat sendiri dari mana kepercayaan dirimu berasal. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Duan Lingtian. Luo dia benar asal yang telah menyeduh semua ini sementara bangkit dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap, dalam radius 100 meter dari Luo He, udara mengaduk ketika tanah mulai bergetar. Para penonton secara naluriah mulai mundur, membebaskan banyak ruang. Wang Fei Suan yang mundur di kejauhan melihat Luo He bergerak ketika senyum mengejek muncul di wajahnya. Seorang penguasa bela diri Martial Saint Stage halus sebenarnya berani menantang Lingtian. Luo ini dia benar-benar tidak tahu kekuatannya sendiri. Dia tahu kekuatan Lingtian yang terbaik. Bahkan ketika dia bertarung dengan sekuat tenaga, dia bahkan tidak bisa meninggalkan goresan pada teknik pertahanan Lingtian. Berdasarkan itu, kemungkinan Lingtian berada di puncak Refinite Saint Stage. Karena alasan ini, dia merasa pertempuran ini tidak memiliki ketegangan sama sekali. Atribut air benar asal. Ketika Luo He mengkonsolidasikan wilayahnya dengan asal sejati, Duan Lingtian bisa dengan jelas merasakan aura air, dan semakin padat dari menit ke menit. Wilayah ini tampaknya dibentuk oleh air juga. Namun, air di wilayah itu sangat agresif. Ini bukan air biasa Anda. Saat pikiran itu terlintas dalam pikiran Duan Lingtian, ia menemukan bahwa rentetan air tiba-tiba muncul di wilayah Luo He. Sebelum dia bisa bereaksi, air telah berubah menjadi naga air besar yang langsung menyerang ke arahnya. Ledakan, 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 ledakan. Naga air melesat melintasi langit dan membuat udara bergetar saat menyerbu ke arah Duan Lingtian dengan gigi dan cakar yang terbuka. Naga, Duan Lingtian mengangkat alis ketika dia melihat naga air yang diubah oleh wilayah Luo He. Pada saat berikutnya, Sun True Origin di tubuhnya mulai bergerak dan mengalir melalui 99 sein veins. Hanya dalam sekejap mata, itu menutupi tubuhnya dalam lapisan cahaya kemasan. Hanya dalam sekejap, Sun True Origin Duan Lingtian melonjak keluar dari tubuhnya dan naik ke udara seperti matahari yang terik. Itu sangat cerah. Begitu matahari terik muncul, itu menarik perhatian semua orang. Asal benar macam apa itu? Banyak orang yang tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat asal benar yang berlebihan. Ini asal benar. Di kerumunan, Liu Jian dan Renfei yang bersebelahan segera mengerutkan kening sebelum mereka saling memandang diam-diam. Keduanya dikomunikasikan melalui transmisi suara. Asal benar ini tampaknya cukup mirip dengan asal benar Li Feng. Menurut pamanku, ketika asal benar Li Feng muncul, itu seperti matahari itu sendiri telah muncul. Mungkinkah Lingtian benar-benar mengenal Li Feng? Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Liu Jian atau Renfei, keduanya tidak dapat membantu tetapi memikirkan ketika Duan Lingtian mengatakan bahwa dia mengenal Li Feng pada hari pertama mereka bergabung dengan Istana Surga. Namun, sebagian besar orang mengira Duan Lingtian hanya sesumbar. Namun, sekarang mereka telah melihat asal benar Duan Lingtian, mereka merasa Duan Lingtian mungkin mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak membual. Mungkin saja dia benar-benar mengenal Li Feng dan berhubungan dengannya dalam beberapa hal. Duan Lingtian saat ini, tentu saja, tidak tahu asalnya yang sejati telah menarik perhatian Liu Jian dan Renfei. Secara alami, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli tentang itu. Dia tahu origin sejatinya akan terungkap cepat atau lambat, jadi itu tidak masalah. Selain itu, tidak ada yang akan mengira dia adalah Li Feng yang muncul di distrik Rishing Sky Mansion. Dia sangat percaya diri dalam taktik rahasia penyamarannya. Mengaum. Di bawah pengawasan semua orang, naga air yang berubah dari wilayah Luo He mengeluarkan raungan yang marah. Beberapa saat kemudian, ia tiba di dekat Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Wah. Pada saat yang sama, mereka juga melihat bahwa matahari terik yang tergantung di atas Duan Lingtian tiba-tiba meluas sebelum meledak. Itu membutakan masa orang untuk sementara waktu, dan mereka tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata. Hanya dalam sekejap mata, naga surgawi emas dengan energi darah di sekitarnya muncul di atas kepala Duan Lingtian. Mengaum. Saat naga emas muncul, itu juga meraum. Setelah itu, tubuh besarnya dibebankan ke naga air. Dalam hal ukuran, naga surgawi emas kurang dari setengah ukuran naga air. Namun, dalam hal keagungan, naga surgawi emas jauh lebih unggul. Binatang asal terkonsolidasi benar. Setelah melihat pemandangan itu, banyak orang yang merasa terkejut ketika mereka melihat Duan Lingtian melemparkan True Origin Consolidated Beast-nya. Teknik ini satu tingkat lebih rendah dibandingkan dengan True Origin Consolidated Territory. Mengapa Duan Lingtian melemparkan binatang yang benar-benar terkonsolidasi asal mula dalam keadaan seperti itu? Apakah dia tahu bahwa dia akan dirugikan? Banyak orang saling menatap. Mereka semua bingung dengan tindakan Duan Lingtian. Orang ini sebenarnya tidak melemparkan wilayah konsolidasi asal benar dan menggunakan binatang konsolidasi asal benar sebagai gantinya. Luo dia bukan pembudidaya bela diri Sein tahap menengah halus yang dapat dengan mudah dikalahkan olehnya. Mungkin penguasa bela diri Marsial Sein tahap halus mungkin tidak pertandingan untuknya, tetapi cara dia memandang rendah lawannya akan membawa ketidakberuntungannya. Di kejauhan, Wang Fei Suan mulai mengerutkan kening juga. Dia merasa bahwa Duan Lingtian terlalu ceroboh. Kamu mencari kematian. Ketika Luo He melihat ini, dia mencibir sambil terus menginfusasi asal sejatinya secara terus-menerus ke dalam wilayahnya, naga air. Hanya dalam sekejap, ukuran naga air tumbuh lagi. Ketika itu terbang, seolah-olah awan gelap telah menutupi matahari. Itu menutupi sinar matahari dimanapun ia terbang. Bang! Bersamaan dengan suara ledakan, bumi bergetar saat udara bergetar. Itu adalah suara naga dewa emas dengan energi darah yang mengelilinginya menabrak naga air. Yang pertama adalah True Origin Consolidated Beast yang dilemparkan oleh Duan Lingtian sedangkan yang terakhir adalah True Consolidated Territory-Territory yang dilemparkan oleh Luo He. Yang terakhir adalah tingkat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Lingtian terlalu ceroboh. Iya, bahkan jika dia benar-benar seorang penggarap bela diri di puncak Refinite Saint Stage, Beast Consolidated Beast miliknya kemungkinan besar akan setara dengan Luo. Dia adalah wilayah konsolidasi energi sejati. Jika dia bukan seorang penggarap bela diri di puncak Refinite Saint Saint Stage, dia mungkin akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan kalah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sebagian besar penonton tidak tahu apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Kita akan segera tahu apakah Duan Lingtian telah menembus ke puncak tahap Saint Halus. Bagi kebanyakan orang, mereka berpikir setelah tabrakan antara dua naga surgawi akan mengekspos basis budidaya Duan Lingtian. Ketika gelombang udara dan angin dari tumbukan perlahan-lahan menjadi tenang, semua orang bisa melihat bahwa kedua naga emas dan naga air hilang. Lingtian dan Luo He berdiri di posisi semula, tanpa terluka. Jelas, kedua kekuatan itu saling menabrak secara merata. Cih, 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 cih. Setelah melihat bagaimana semuanya berakhir, seluruh adegan terdiam sesaat sebelum suara terengah-engah memenuhi udara. Lingtian benar-benar berhasil menembus ke puncak tahap Saint Refinite. Hanya ada satu kemungkinan hal-hal berakhir dengan cara seperti itu. Lingtian sudah menerobos ke puncak Refinite Saint Stage. Kalau tidak, tidak mungkin bagi binatang konsolidasi energi sejatinya untuk dicocokkan secara merata dengan wilayah konsolidasi energi sejati Luo He. Bab 1744 Tentu saja, pertempuran Duan Lingtian dan Luo He tidak sampai pada undian yang nyata. Setelah semua, Duan Lingtian hanya menggunakan binatang konsolidasi asal sejati sedangkan Luo dia telah menggunakan wilayah konsolidasi asal benar. Bahkan, Duan Lingtian menahan diri. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan Luo He hanya dengan menggunakan True Origin Consolidated Beast. Dia tidak melakukannya karena dia tidak ingin mengekspos kartu trufnya begitu awal. Karena begitu banyak orang mengira dia telah menembus ke puncak tahap Saint Halus, maka dia akan mempertahankan kekuatannya di puncak tahap Saint Halus dengan sekuat tenaga. Martial Cultivator biasa di puncak Refinite Saint Stage tidak akan bisa mengalahkan Mastery Martial Cultivator Refinite Saint Stage dengan menggunakan teknik True Energy Consolidated Beast. Mereka akan paling cocok secara merata. Puncak panggung orang suci yang dimurnikan. Lingtian telah benar-benar menembus ke puncak Refinite Saint Stage. Ternyata, segalanya berjalan sesuai dengan keinginan Duan Lingtian. Setelah pertarungan pertamanya dengan Luo He, semua orang yang hadir di tempat itu mengira dia adalah seorang Martial Cultivator di puncak Refinite Saint Stage. Orang ini, tidak apa-apa jika dia membuat terobosan, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Wang Fei Xuan menggelengkan kepalanya dan menatap Duan Lingtian dengan malu-malu meskipun ada sedikit kekesalan di matanya. Puncak panggung orang suci yang dimurnikan. Ekspresi Luo He berubah secara dramatis. Dia tidak berharap Lingtian sudah menembus ke puncak Saint Stage Halus. Seorang Martial Cultivator di puncak Refinite Saint Stage bukanlah seseorang yang bisa ia lawan sendirian, tidak peduli seberapa biasa atau lemahnya Martial Cultivator itu. Luo San yang mengamati di samping memiliki ekspresi yang sedikit lebih bermartabat di wajahnya. Lingtian benar-benar membuat terobosan. Karena Duan Lingtian telah menunjukkan kepada publik kekuatannya di puncak Refinite Saint Stage, dia tidak berniat berhenti setelah satu serangan gagal. Dia bergerak dan menembak ke arah Luo He seperti hantu. Luo He, hati-hati, ekspresi Luo San berubah, dan dia dengan cepat mengingatkan tepat pada waktunya. Bahkan tanpa peringatan Luo San, Luo He sudah merasakan bahaya yang akan datang menuju ke arahnya dan bermaksud menghindarinya segera. Namun, sebagai masteri Refinite Saint Stage Martial Cultivator, bagaimana dia bisa menghindari serangan preomptif dari Martial Cultivator di puncak Refinite Saint Stage? Duan Lingtian sedang mengisi ke arah Luo He dengan kecepatan maksimum seorang Martial Cultivator di puncak Refinite Saint Stage akan miliki. Bang! Saat suara ledakan keras terdengar, di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian muncul berdiri di tempat Luo He. Luo He, di sisi lain, telah dikirim terbang sebelum jatuh ke tanah. Penampilannya acak-acakan. Dari awal sampai akhir, asal benar dalam tubuh Luo He ditekan oleh asal benar Duan Lingtian. Dia tidak bisa memobilisasi sama sekali. Keheningan turun di seluruh adegan. Luo He adalah orang yang memprovokasi Lingtian dan mengeluarkan tantangan padanya. Pada akhirnya, dia bahkan dikirim terbang hanya dengan pukulan. Jika Lingtian tidak main-main dengan Luo He dengan menggunakan True Origin Consolidated Beast pada awalnya, saya pikir Luo dia akan dikalahkan dalam satu gerakan. Bukankah sudah jelas? Luo ini, dia terlalu percaya diri. Dia membawa ini pada dirinya sendiri. Sebagian besar murid Mystical Sky Mansion memiliki sedikit cemohan di mata mereka ketika mereka melihat Luo He yang berantakan yang akhirnya berdiri. Mereka tidak sopan dengan kata-kata mereka sama sekali. Semakin banyak orang mulai mengejeknya sampai akhirnya, lebih dari 90% orang yang hadir di tempat kejadian melakukannya. Mungkin, banyak dari mereka bukan tandingan Luo He. Namun, begitu banyak orang mengejeknya, mereka tidak takut Luo He akan membalas. Tidak mungkin baginya untuk membalas terhadap semua orang yang hadir. Setelah Luo He berdiri, wajahnya berubah ungu sebelum menjadi pucat. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Pada saat seperti itu, apalagi yang bisa dia, sebagai pecundang, katakan. Lingtian. Pada saat ini, Luo San angkat bicara, berhasil mengumpulkan perhatian semua orang. Dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan suara rendah, Pertama, saya harus mengucapkan selamat kepada Anda. Setelah memasuki Spirit Pool, Anda berhasil menembus ke puncak tahap Sein Halus. Karena Anda telah menembus ke puncak Refined Sein Stage, itu normal bahwa kakakku dan aku bukan pasangan yang cocok untukmu. Namun, sebelum Luo San selesai berbicara, Duan Lingtian memotongnya dan berkata, Namun, jika saya bersedia menerima tantangan dari kalian berdua bergabung dan mengalahkan kalian berdua, maka kalian berdua akan tunduk kepada saya. Apakah itu? Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, semua murid istana surga melemparkan tatapan kotor kepada Luo San. Jika itu seperti yang dikatakan Duan Lingtian, maka Luo San benar-benar tak tahu malu. Di istana langit Mystical Sky Mansion, yang tidak tahu bahwa ketika Luo Brothers bergabung, mereka mampu mengalahkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik di puncak Refined Sein Stage. Luo San mengerutkan kening. Dia tidak berharap Duan Lingtian tahu apa yang akan dikatakannya. Namun, dia tidak punya jalan keluar pada saat ini sehingga dia menganggup dan berkata, itu benar. Tentu saja, jika kamu tidak berani menerima tantangan, kamu bisa menolaknya. Bahkan jika kamu menolaknya, tidak ada yang akan mengatakan apapun karena Anda memang lebih kuat dari kita. Tidak ada yang menyangka Luo San sejujurnya. Meskipun tidak tahu malu, itu sangat jujur dan tumpul. Luo dia yang telah pulih sedikit setelah mengonsumsi beberapa pil obat penyembuhan memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan suara yang dalam, Lingtian, apakah Anda berani melawan kita saudara? Karena Duan Lingtian sudah berada di puncak Refined Sein Stage, dia tidak malu kalah. Namun, jika ada kesempatan baginya untuk mengalahkan Duan Lingtian dan mematahkan semangatnya, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan itu. Dia tidak peduli bahwa itu tercelah bahwa dia harus bergabung dengan saudara-saudaranya untuk melakukannya. Abaikan mereka. Ketika Luo He selesai berbicara, suara yang familiar terdengar di telinga Duan Lingtian. Itu adalah Wang Fei Suan. Luo Brothers ini kuat secara individual. Mereka adalah dua orang terkuat di antara murid-murid Sein Stage Heavens Mastery Refined. Begitu mereka bergabung, seseorang yang baru saja menerobos ke puncak Stage Sein halus bukan pertandingan untuk mereka. Di Istana Surga, jumlah murid di puncak Refined Sein Stage yang dikalahkan oleh keduanya adalah dalam dua digit, kata Wang Fei Suan dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, suara familiar lainnya ditransmisikan ke telinga Duan Lingtian. Itu adalah Guo Lu, Junior Bruder Lingtian. Mereka tidak tahu malu seperti yang saya kira akan. Anda bisa mengabaikan mereka. Begitu dia selesai berbicara, Guo Lu memandang Luo San dan berkata dengan mengejek, Luo San, katakan saja kamu ingin menang dengan angka dan memotong omong kosong. Usia kalian berdua akan berjumlah lebih dari seratus. Namun, kamu, bukankah kamu malu untuk mengatakan kamu ingin bergabung dengan saudaramu untuk menantang murid baru yang berusia di bawah empat puluh? Begitu Guo Lu selesai berbicara, bahkan lebih banyak orang memandang Luo Brothers dengan tatapan aneh. Guo Lu benar, saudara-saudara Luo tidak tahu malu. Menurut saya, mereka tidak mau tunduk dan ingin membalas dendam dengan bergabung. Tak tahu malu. Begitu tak tahu malu, orang-orang yang usianya lebih dari seratus bisa tahan untuk bergabung dengan kekuatan untuk menantang seseorang yang bahkan belum berusia empat puluh tahun. Banyak orang berbicara dan mengejek mereka. Wajah Luo Brothers berubah pucat sebelum berubah menjadi ungu. Tentu saja, ketika mereka melihat Guo Lu, ada sedikit rasa dingin di mata mereka. Jika bukan karena ada begitu banyak orang di sini dan aturan ketat di Mystical Sky Mansion, mereka akan meledak dan memukul atau membunuh Guo Lu. Luo San menarik nafas dalam-dalam sebelum dia menatap Duan Ling Tian dan berkata, Ling Tian, aku berkata kamu bisa menolak tantangan. Ling Tian, jika kamu tidak berani menerima maka kamu adalah seorang pengecut dan... Ling Tian, jika kamu tidak menerimanya, kamu bukan laki-laki. Secara bersamaan, dua suara dikirimkan ke telinga Duan Ling Tian. Mereka adalah transmisi suara dari saudara Luo. Jelas mereka mencoba untuk marah dan memprovokasi dia untuk menerima tantangan. Huh. Setelah mendengarkan transmisi suara mereka, Duan Ling Tian mendengus saat ekspresinya menjadi gelap. Mata dinginnya tertuju pada Luo Brothers, bahkan jika Anda tidak memprovokasi atau membuat saya marah melalui transmisi suara, saya tidak akan menolak tantangan. Karena Anda ingin bergabung dan menantang saya, maka silakan. Lanjutkan. Ketika kata-kata Duan Ling Tian terdengar oleh orang-orang yang hadir, itu mengejutkan mereka seperti sambaran petir di hari yang cerah. Kebanyakan orang tidak berharap Duan Ling Tian menerima tantangan. Kamu terlalu gegabuh. Saudara Junior Ling Tian. Pada saat yang sama, transmisi suara Wang Fei Suan dan Guo Lu memasuki telinga Duan Ling Tian. Keduanya terdengar cemas. Mereka tidak berharap Duan Ling Tian akan menerima tantangan Luo Brothers, bahkan setelah mereka menasihatinya untuk tidak melakukannya. Ling Tian. A setuju untuk itu. Dia terlalu gegabuh. Memang, dia terlalu ceroboh. Siapapun dari Luo Brothers hampir tak terkalahkan di antara murid-murid panggung penguasaan Saint Surga dari Istana Surga. Dengan sinergi antara kembar, ketika mereka bergabung dengan pasukan, jumlah murid di puncak tahap Saint Halus yang mereka kalahkan berada di digit ganda. Tidak mungkin bagi seseorang yang baru saja menerobos ke puncak stage Saint Halus untuk mengalahkan Luo Brothers ketika mereka bergabung. Aku khawatir Ling Tian tidak tahu ini. Kalau tidak, dia tidak akan menerima tantangan. Saya pikir Ling Tian tahu. Dia dekat dengan Guo Lu, dan Guo Lu pasti mengingatkannya. Saya kira dia menerima tantangan karena Luo Brothers memprovokasi dia melalui transmisi suara. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Luo Brothers memprovokasi dia melalui transmisi suara. The Luo Brothers terlalu tak tahu malu. Untuk membuat Ling Tian menerima tantangan, mereka membungku begitu rendah. Mereka memalukan bagi istana surga. Meski begitu, Ling Tian terlalu ceroboh. Sudah jelas apa niat Luo Brothers dengan memprovokasi dia. Dia masih terlalu muda. Kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak orang memandang Luo Brothers dengan jijik, dan banyak yang menggelengkan kepala ketika mereka melihat Duan Ling Tian. Mereka semua merasa Duan Ling Tian terlalu ceroboh. Haha, bagus, bagus. Setelah mendengar bahwa Duan Ling Tian telah menerima tantangan mereka, Luo Brothers tertawa senang, terutama Luo He. Dia sangat bahagia, seolah-olah dia sudah bisa melihat Duan Ling Tian terbaring di tanah setelah dikalahkan oleh dia dan saudaranya. Bab 1745 Dia sebenarnya setuju untuk itu. Sepertinya orang ini hanyalah idiot lain yang terobsesi dengan seni bela diri. Luo San mencibir ke dalam. Bagaimanapun juga, karena Duan Ling Tian telah menerima tantangan bersama Luo Brothers, semuanya diselesaikan sekarang. Meskipun ekspresi Wang Fei Suan dan Guo Lu tidak terlihat terlalu bagus, mereka tidak mengatakan apapun kepada Duan Ling Tian melalui transmisi suara. Karena situasinya telah berkembang ke tahap ini, sudah terlambat bagi Duan Ling Tian untuk kembali pada kata-katanya. Mungkinkah dia yakin dia bisa mengalahkan Luo Brothers bahkan jika mereka bergabung? Wang Fei Suan tidak tahu mengapa pikiran ini muncul di benaknya. Namun, dia menolak pikiran itu begitu muncul karena dia merasa itu tidak mungkin. Di Istana Surga Istana Mistik Langit, tidak ada murid yang baru saja menerobos ke puncak panggung suci yang disempurnakan adalah pertandingan untuk Luo Brothers ketika mereka bergabung dengan kekuatan. Kekuatan Luo Brother diakui secara luas. Biarlah, dia harus menderita sedikit sehingga dia tidak akan begitu memberontak di lain waktu, dan dia akan belajar mendengarkan kata-kata orang lain. Tentu saja, Wang Fei Suan tidak senang Duan Ling Tian tidak mengindahkan nasihatnya. Dia harus tahu itu untuk kebaikannya sendiri. Duan Ling Tian berdiri di seberang Luo Brothers saat sekitarnya terdiam. Meskipun ada banyak orang yang hadir, semua orang tetap diam. Itu sangat sunyi sehingga bahkan suara jarum yang jatuh dapat didengar. Eh, apa yang terjadi di sana? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh. Itu adalah suara seorang murid dari Heaven Palace yang baru saja tiba. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya sampai dia mengetahui tentang apa yang terjadi dari orang-orang di sekitarnya. Dia segera bergabung dengan penonton. Ling Tian ini terlalu percaya diri. Meskipun dia telah menembus ke puncak stage Saint Halus, itu belum terlalu lama sejak itu. Dia bukan tandingan Luo Brothers jika mereka bergabung. Sementara Duan Ling Tian dan Luo Brothers berdiri berhadapan satu sama lain, semakin banyak orang datang. Tiba-tiba, perhatian salah satu murid istana surga mendarat pada seorang pria muda yang baru saja bergabung dengan kerumunan. Dia menyambutnya dengan rendah hati, kakak senior Wang Pi. Pria muda ini tidak lain adalah Wang Pi, murid langsung Master Xiao Yi, wakil istana Master of Heaven Palace. Dia juga orang yang memimpin Duan Ling Tian ke Spirit Pool saat itu. Junior Bruder Ling Tian, kamu ceroboh. Aku sudah mendengar tentang Luo Brothers. Pembangkit tenaga listrik biasa di puncak Refined Saint Stage mungkin bukan pertandingan mereka, apalagi fakta bahwa kamu baru saja menerobos tidak terlalu sudah lama. Wang Pi mengirim transmisi suara kepada Duan Ling Tian ketika dia muncul. Jangan khawatir, kakak senior Wang Pi. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang saya tidak yakin. Tanggapan Duan Ling Tian dipenuhi dengan keyakinan. N. Wang Pi tertegun oleh jawaban percaya diri Duan Ling Tian. Dia menatapnya sebelum dia menjawab melalui transmisi suara, Jika itu masalahnya, saya akan dengan sabar menunggu penampilan Anda, Saudara Junior Ling Tian. Tentu saja, bahkan jika Anda bukan pasangan yang cocok untuk mereka, Anda tidak perlu khawatir tentang mereka diam-diam menyabotase kesempatan Anda untuk memasuki zona rahasia Saint Martial. Jika ada kebutuhan, saya akan bergerak. Terima kasih, kakak senior Wang Pi. Meskipun Duan Ling Tian tidak berpikir dia akan membutuhkan bantuan Wang Pi, dia masih berterima kasih padanya melalui transmisi suara karena niat baiknya. Luo San yang berdiri di sebelah Luo. Dia menatap Duan Ling Tian ketika dia berkata dengan suaranya yang dalam, Ling Tian, kami berdua tidak akan menggertakmu sehingga kamu bisa melakukan langkah pertama. Pada saat ini, aura dari Saudara Luo yang berdiri bersama telah bergabung bersama dengan cara yang aneh. Getaran yang diberikannya pada Duan Ling Tian aneh, seolah-olah dia sedang menghadapi satu orang, bukan dua orang. Para Luo Brothers yang bergabung tidak sesederhana kelihatannya. Mengesampingkan yang lainnya, hanya kemampuan untuk menggabungkan aura mereka bersama-sama seperti ini bukan sesuatu yang semua kembar dapat lakukan. Duan Ling Tian mengangkat alis karena terkejut. Secara alami, dia tidak khawatir bahkan jika itu masalahnya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan tanpa menggunakan harta karun surgawi, dia bahkan tidak takut pada penggarap bela diri panggung Saint Eminen, apalagi pembangkit tenaga listrik di panggung Santo Suci yang dimurnikan. Wajar jika yang lain tidak tahu tentang ini. Setelah mendengar kata-kata Luo San, Wang Fei Suan, tentu saja, jengkel. Dia berkata dengan mengejek, betapa lucu. Bahkan pada usia ini, kedua bersaudara itu bekerja sama untuk bertarung dengan satu orang. Mereka bahkan tidak tahu malu untuk mengatakan mereka tidak menindas orang lain. Rasa tidak tahu malu Luo Brothers telah benar-benar memperluas cakrawala saya. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, semua orang yang hadir di tempat kejadian mendengarnya dan setuju dengannya. Itu memutar-mutar ekspresi Luo Brothers, tetapi mereka tidak bisa membantah kata-katanya. Mereka hanya bisa memelototinya. Wang Fei Suan, tentu saja, tidak takut pada mereka. Tidak peduli apa, dia tetaplah nona muda Wang dari Mansion Tirani-Tirani. Jika mungkin, mereka tidak ingin menyinggung Wang Fei Suan juga. Apakah kamu yakin kamu ingin aku mengambil langkah pertama? Duan Lingtian bertanya sambil melirik Luo Brothers dengan acuh-ta'acuh. Apa? Apakah kamu khawatir kakakku akan berbuat curang? Luo He mencibir. Jangan khawatir. Aku, Luo San, selalu menepati janjiku. Kata-kataku mewakili kita berdua, Luo San mendengus. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Duan Lingtian mengangguk setelah mendengar kata-kata mereka. Matanya berubah dingin ketika Sun True Origin di tubuhnya bergerak dan bergerak menembus 99 St. Veins. Hanya dalam sekejap mata, sebuah wilayah muncul dalam radius 100 meter dari Duan Lingtian. Wilayahnya, tentu saja, 10 ribu pedang wilayah. Namun, karena Sun True Origin, 10 ribu pedang wilayahnya tampaknya telah berubah menjadi matahari besar yang menyala-nyala yang tidak hanya menyembunyikannya dari mata orang-orang yang mengintip, tetapi juga menyelubungi Luo Brothers. Pemandangan orang-orang di luar langsung terhalang. Tidak ada yang bisa melihat apapun. Apa itu? Tampaknya menjadi suatu wilayah. Apa teritori itu? Aku sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Di luar teritori, banyak murid Mystical Sky Mansion dalam kegilaan. Bagaimana tidak, ketika penglihatan mereka terhalang pada saat yang genting. Mereka cemas, tetapi mereka juga merasa tidak berdaya. Ini wilayahnya. Wang Fei Suan tampak terkejut. Wilayah apa ini? Meskipun ini bukan hari pertama atau kedua dari pertemuannya Duan Ling Tian, itu adalah pertama kalinya dia melihat wilayahnya. Ini, pada saat yang sama, Liu Jian dan Ren Fei yang berada di kerumunan saling memandang lagi dan melihat keterkejutan dan keraguan di mata masing-masing. Wilayah ini, mengapa begitu mirip dengan apa yang digambarkan pamanku sebagai wilayah Li Feng? Aku mendengarnya juga, setelah Li Feng membentuk teritorinya, rasanya seperti matahari yang sangat besar telah muncul. Wilayah Ling Tian sebenarnya sangat mirip dengan Li Feng. Memang, sepertinya mereka memiliki hubungan dekat. Keduanya mengirim transmisi suara satu sama lain, dan mereka bisa mendengar kejutan di nada masing-masing. Sementara itu, di dalam 10 ribu pedang wilayah, jauh dari mata yang mengintip, kedua ekspresi di wajah Luo Brothers telah berubah. Mereka telah menemukan bahwa asal sejati dalam tubuh mereka tampaknya telah ditekan. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Bahkan jika dia berada di puncak Refined Saint Stage, teritori yang dikonsolidasikan oleh origin aslinya seharusnya tidak mampu menekan origin sejati dalam tubuh kita. Hanya pembangkit tenaga listrik di Eminen Saint Stage yang mampu menekan origin sejati kita melalui wilayah konsolidasi asal sejati. Saudara-saudara Luo mulai panik. Mereka tidak tahu apa yang salah. Dari awal hingga akhir, bahkan tidak terlintas di benak mereka bahwa Duan Ling Tian mungkin adalah pembangkit tenaga listrik Eminen Saint Stage. Duan Ling Tian hanyalah seorang anak muda yang bahkan belum mencapai usia 40. Bagaimana mereka bisa menghubungkan anak muda seperti itu dengan pembangkit tenaga listrik Eminen Saint Stage? Tentu saja, Duan Ling Tian bukanlah pembangkit tenaga listrik Eminen Saint Stage. Alasan mengapa teritori dikonsolidasikan dari origin sejatinya dapat menekan origin S sejati Luo Brothers karena sun origin aslinya. Dari segi kekuatan, sun True Origin di tubuhnya saat ini sebanding dengan True Origin pembangkit tenaga listrik Saint Eminen Stage. Itulah sebabnya origin sejati Luo Brothers ditekan. Itu pasti kemampuan ekstra dari wilayahnya. Benar, pasti kemampuan teritorinya yang menekan origin sejati dalam tubuh kita. Luo San bergumam pada dirinya sendiri, dan Luo He yang mendengarnya mengangguk setuju. Meskipun suara mereka tidak keras, Duan Ling Tian masih mendengarnya. Itu membuat Duan Ling Tian terdiam. Dia tidak berpikir mereka memiliki imajinasi yang baik. Ini seharusnya berakhir sekarang. Mata Duan Ling Tian menjadi dingin. Setelah itu, 10.000 sinar pedang emas yang dipadatkan di 10.000 pedang teritori dengan cepat melesat ke arah Luo Brothers. Udara bergetar ketika puluhan ribu pedang terbang. Hanya dengan melihatnya menyebabkan seseorang merasa tertekan. Bayangkan menjadi fokus serangannya. Wah! Pedang itu terbang dari segala arah. Saat mereka semakin dekat, Luo He adalah yang pertama hancur. Ekspresinya berubah drastis karena tekanan, dan dia memuntahkan setegup darah. Segera setelah itu, Luo San juga mengikuti jejaknya. Wilayah apa ini? Pada saat ini, keduanya mencoba yang terbaik untuk memobilisasi origins sejati dalam tubuh mereka. Mereka hanya bisa saling menatap ketika mereka melihat kepanikan dan keputus asaan di mata masing-masing. Tekanan yang dibawa puluhan ribu sinar pedang mirip dengan puluhan ribu gunung yang menimpa mereka. Sangat tidak berguna. Duan Lingtian tersenyum jijik ketika dia melihat betapa buruknya mereka. Dia benar-benar kehilangan minat bermain dengan mereka. Hanya dengan pikiran, puluhan ribu pedang dengan cepat terkondensasi menjadi pedang emas raksasa yang menyapu langit. Jatuh! Tubuh pedang mendarat di atas mereka. Bab 1746. 10 ribu swords teritori dikonsolidasikan dari Sun True Origin karya Duan Lingtian. Dalam hal kekuatan, Sun True Origin-nya saat ini sebanding dengan origin asli dari penggarap bela diri Sain Stage Eminen Sain. Secara alami, kekuatan yang dihasilkan dari serangan pedang raksasa yang terbentuk dari 10 ribu sinar pedang yang terbentuk di 10 ribu pedang wilayah itu tidak biasa. Bang! Saat suara ledakan keras terdengar dari kekuatan pedang raksasa yang mendarat di Luo Brothers, mereka berdua dikirim terbang. Karena penglihatan mereka diblokir oleh 10 ribu pedang wilayah, orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam sama sekali. Namun, hanya karena mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, itu tidak berarti mereka tidak dapat mendengar apa yang sedang terjadi di dalam. Sebelumnya, mereka mendengar suara pedang bersiul di udara. Itu sekencang angin dan guntur. Mereka semakin tegang ketika mereka mendengar suara ledakan. Detik berikutnya, mereka melihat dua sosok ditembak dari wilayah emas. Setelah terbang sekitar 100 meter jauhnya, mereka jatuh dan jatuh di tanah. Mereka benar-benar diam. I itu adalah Luo Brothers. Sangat cepat, seseorang mengenali dua sosok yang tidak sadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk segera menelan ludah. T mereka dikirim terbang oleh Ling Tian. Memikirkan mereka bahkan pingsan. Mereka adalah Luo Brothers demi dewa. Ketika Luo Brothers bergabung, itu tidak mungkin bagi penggarap bela diri yang baru saja menerobos ke puncak tahap Sein halus untuk mengalahkan mereka. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Ling Tian terlalu kuat? Bukan. Dia menghancurkan Luo Brothers dengan sangat cepat bahkan ketika mereka bergabung. Sayang sekali wilayah Ling Tian terlalu menyelaukan. Kalau tidak, kita akan bisa melihat bagaimana dia mengalahkan dan menjatuhkan Luo Brothers. Murid-murid Mystical Sky Mansion berdiskusi di antara mereka sendiri setelah mereka terkesiap. Banyak dari mereka sedang melihat Luo Brothers yang tidak sadar sementara para murid yang tersisa sedang melihat wilayah seperti bola emas yang secara bertahap memudar. Mereka ingin sekali melihat orang di dalam. Mereka ingin tahu apakah orang di dalam terluka karena kedua Luo Brothers pingsan. Aneh. Ketika Luo Brothers dikirim terbang keluar, Wang Fei Suan tertegun. Meskipun dia berpikir bahwa orang itu mungkin memiliki kesempatan untuk menang, tidak terlintas dalam benaknya bahwa dia akan menang dengan cara yang langsung dan konyol. Saat teritori muncul, itu menyelimuti Luo Brothers. Setelah beberapa saat, suara pedang bersiul di udara dan ledakan terdengar sebelum Luo Brothers dikirim terbang keluar. Selain itu, mereka pingsan seperti dua anjing mati. Meskipun Wang Fei Suan berpikir Duan Lingtian mungkin menang karena kepercayaan yang ditunjukkannya, itu hanya pemikiran singkat. Tanpa sadar, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu mengalahkan Luo Brothers. Dia tidak berpikir hal-hal akan menjadi seperti ini. Bukan hanya ini lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Duan Lingtian telah menembus ke puncak Saint Stage Halus, tetapi kecakapannya juga jauh melampaui pembangkit tenaga listrik biasa di puncak tahap Saint Halus. Bagaimanapun, mengalahkan Luo Brothers ketika mereka bergabung bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik biasa di puncak Refined Saint Stage. Di bawah pengawasan ketat dari yang lain, Duan Lingtian menarik wilayahnya dan mengungkapkan dirinya. Terkesiap, 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 terkesiap. Meskipun banyak dari mereka tahu Duan Lingtian berada di dalam wilayah, mereka tetap tidak bisa menahan napas ketika dia menunjukkan dirinya. Kuat, dia benar-benar kuat. Monster macam apa itu Lingtian? Dia baru saja menerobos ke puncak Refined Saint Stage lebih dari dua bulan yang lalu, tapi dia sudah sangat kuat. Dia bahkan dengan mudah mengalahkan Luo Brothers ketika mereka bergabung. Para Luo Brothers mungkin berpikir bahwa karena Lingtian baru-baru ini menerobos ke puncak Saint Stage Halus, dia akan dengan mudah diganggu. Saya kira itu tidak terlintas dalam pikiran mereka, bahkan dalam mimpi terliar mereka, bahwa kekuatannya sebanding dengan pusat-pusat kekuatan elit di puncak Refined Saint Stage meskipun dia baru saja membuat terobosan. Tidak heran Lingtian menerima tantangan bersama mereka. Ternyata, dia tidak bertindak sembrono, tapi dia benar-benar percaya diri. Huh, kakak Luo benar-benar menjatuhkan batu pada kaki mereka sendiri kali ini. Kelompok murid Mystical Sky Mansion berdiskusi di antara mereka sendiri. Dalam diskusi mereka, mereka memuji kekuatan Duan Lingtian dan mengolok-olok Luo Brothers karena melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Aku tahu itu. Brother Junior Lingtian tidak tampak seperti seseorang yang bertindak dengan ceroboh. Namun, tidak terlintas di benakku bahwa kekuatannya mampu mengalahkan tantangan bersama Luo Brothers. Guo Lu menghela nafas secara emosional saat dia berdiri. Di kejauhan, menonton Duan Lingtian. Ketika dia bertemu Duan Lingtian untuk pertama kalinya, dia datang ke undian dengan Duan Lingtian. Dia tahu Duan Lingtian menahan kekuatannya. Pada saat itu, dia sudah curiga bahwa Duan Lingtian adalah seorang martial cultivator di puncak Refined Saint Stage. Bagaimana Duan Lingtian dengan sengaja menahan dan mengendalikan kekuatannya untuk ikut bermain imbang dengannya bukanlah seseorang yang bisa melakukannya di Mastery Refined Saint Saint Stage. Hanya martial cultivator di puncak Refined Saint Stage dan di atasnya yang bisa melakukannya dengan mudah. Itu pasti pembersihan dari spirit pool yang meningkatkan kekuatan Brother Junior Lingtian, Guo Lu berspekulasi pada dirinya sendiri. Di kejauhan, Liu Jian dan Ren Fei saling bertukar pandang lagi. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka bahkan berseru serempak, betapa kuatnya. Kekuatan Lingtian kemungkinan besar tidak kalah dengan Li Feng yang sebelumnya muncul di distrik Rishing Sky Mansion, komentar Ren Fei dengan ekspresi murung. Itu benar, Li Feng hanya di puncak Refined Saint Stage, seperti Lingtian. Jika mereka berdua benar-benar bertarung, tidak ada yang mengatakan siapa yang akan menang. Liu Jian mengangguk, setuju dengan kata-kata Ren Fei. Teknik Lingtian sangat mirip dengan Li Feng. Sepertinya dia benar-benar tahu Li Feng. Apakah Anda pikir bantuan yang dia ingin bayar untuk senior kita ada hubungannya dengan Li Feng? Liu Jian bergumam sambil menatap Ren Fei. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu mungkin. Saat itu, Li Feng menegakkan senior kita. Karena senior kita telah merawatnya dengan sangat baik selama pertempuran Ranking Langit meningkat. Mungkin, dia merasa bersalah dan berutang budi kepada senior kita. Lingtian pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Li Feng. Mungkin saja dia telah mendengar masalah ini dari Li Feng dan berencana untuk membantunya membayar utangnya. Ren Fei mengangguk setuju. Liu Jian juga merasa ini adalah alasan yang sangat mungkin setelah mendengarkan Ren Fei. Dari awal sampai akhir, mereka tidak curiga bahwa Lingtian dan Li Feng adalah orang yang sama. Ini karena mereka benar-benar yakin dia tidak menyamar. Selama pertempuran Rishing Sky Mansion, senior mereka juga yakin bahwa Li Feng tidak menyamar. Selain itu, meskipun mereka belum melihat Li Feng secara langsung, mereka telah melihat potretnya. Lingtian dan Li Feng tampak sangat berbeda. Lingtian tampak gagah, tidak seperti Li Feng yang memiliki penampilan biasa. Apakah kamu pikir itu mungkin bagi Lingtian dan Li Feng untuk menjadi murid dari guru yang sama? Ren Fei memandang Liu Jian dan berspekulasi melalui transmisi suara. Itu mungkin. Liu Jian tidak yakin, tapi dia merasa ada kemungkinan juga. Ketika Ren Fei dan Liu Jian menebak hubungan antara Lingtian dan Li Feng, Wang Fei Suan juga membandingkan Lingtian dengan Li Feng. Dengan kekuatan saat ini yang dia perlihatkan, dia kemungkinan besar tidak kalah dengan Li Feng. Aku tidak percaya ketinggian kekuatannya akan sebesar ini setelah dia memasuki Mystical Sky Mansion. Pada saat yang sama, sorot matanya saat dia melihat Duan Lingtian juga berubah secara halus. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadarinya. Pada saat ini, dia berdiri di samping Wang Pi yang berseru kaget atas penampilannya sebelumnya. Saudara muda Lingtian, saya tidak percaya perjalanan ke kolam roh telah meningkatkan basis kultivasi Anda begitu banyak. Saudara-saudara Luo itu terkenal di istana surga kita. Tidak ada murid yang baru saja menembus ke puncak stage Refined Saint Stage sama sekali cocok untuk mereka. Namun, Anda telah mematahkan kemenangan beruntun mereka. Ketika Wang Pi mencapai akhir kalimatnya, dia tenggelam dalam pikirannya. Ada rasa kagum dalam tatapannya saat dia menatap Duan Lingtian. Paling tidak, dia jauh dari memiliki kekuatan menakutkan seperti ketika dia seusia Duan Lingtian. Dengan bakat bawaan Duan Lingtian, itu hanya masalah waktu sebelum dia melampaui Wang Pi jika dia tidak mati. Wang Pi tidak meragukan hal ini. Hah? Apa yang terjadi? Bukankah itu Luo San dan Luo He? Mengapa mereka berbaring di tanah seperti itu? Sepertinya mereka terluka. Segera setelah itu, bahkan lebih banyak murid dari istana surga dan ketiga istana tiba di puncak untuk menonton pertunjukan. Begitu mereka tiba, mereka menyadari bahwa suasananya tidak benar. Banyak murid dari istana surga juga melihat Luo Brothers terbaring di tanah. Mereka segera mengenali mereka. Saudara Luo bisa dianggap cukup terkenal di istana surga. Setelah semua, mereka adalah dua murid Mastery Refined Saint Stage yang bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Refined Saint Stage jika mereka bergabung. Meskipun ada banyak murid dari tiga istana lain yang pernah mendengar tentang Luo Brothers, ada juga beberapa yang belum pernah mendengar tentang mereka. Namun, setelah murid-murid istana surga mengisinya, mereka akhirnya tahu siapa dua pria yang terbaring di tanah itu. Dua murid Mastery Refined Saint Stage benar-benar dapat mengalahkan murid biasa di puncak Refined Saint Stage ketika mereka bergabung. Apakah mereka benar-benar sekuat itu? Murid tiga istana yang pertama kali mendengar tentang Luo Brothers terkejut dengan ini. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Bukankah hari ini kompetisi untuk mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial untuk istana surga? Mengapa Luo Brothers terbaring terluka di tanah? Sejauh yang saya tahu, mereka berusia lebih dari 50 tahun dan tidak diizinkan untuk memasuki zona rahasia Saint Martial. Kenapa kita tidak bertanya pada mereka yang ada di sini sebelumnya dan mencari tahu apa yang terjadi? Kelompok murid Mystical Sky Mansion yang baru saja tiba bertanya di sekitar, dan banyak murid Mystical Sky Mansion yang sebelumnya dengan tulus menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi dan menekankan bagaimana Ling Tian dengan mudah mengalahkan Luo Brother. Apa? Ling Tian melukai mereka dan menjatuhkan mereka. Ya ampun, Ling Tian telah benar-benar menembus ke puncak tahap Saint Halus. Bukan itu intinya. Intinya adalah Ling Tian baru saja menerobos ke puncak Refined Saint Stage belum lama ini, dan dia sudah mampu mengalahkan Luo Brothers bahkan ketika mereka bergabung. Ini berarti kekuatan Ling Tian telah jauh melebihi pembangkit tenaga listrik biasa di puncak Refined Saint Stage. Bab 1747 Jauh melebihi kekuatan besar yang ada di puncak Refined Saint Stage. Itu benar. Jangan lupa siapa Luo Brothers itu. Jumlah orang yang telah mereka kalahkan di puncak angka panggung orang suci dalam dua dijit di istana surga ketika mereka bergabung. Para murid yang baru saja menerobos ke puncak Refined Saint Stage dalam waktu kurang dari setahun tidak berguna di depan mereka. Mereka semua dengan mudah dikalahkan. Tepat, Ling Tian pasti telah membuat terobosan selama pembersihan Pulroh. Dengan kata lain, dia hanya berhasil menembus ke puncak tahap Saint Refined kurang dari tiga bulan yang lalu, tapi dia masih mengalahkan Luo Brothers dengan kekuatan yang begitu kuat. Cara ketika mereka bergabung. Aku tidak bisa percaya bahwa selain memiliki bakat bawaan yang tinggi, teknik Ling Tian juga sekuat ini. Memang, tanpa teknik itu, tidak mungkin baginya untuk bahkan bermain imbang dengan Luo Brothers jika dia baru menembus tiga bulan yang lalu, apalagi mengalahkan mereka. Ketika murid-murid Mystical Sky Mansion melihat hasil dari bentrokan antara Luo Brothers dan Duan Ling Tian, mereka memandang Duan Ling Tian dengan sedikit tanda hormat di mata mereka. Di dunia ini di mana yang kuat berkuasa, itu wajar bagi orang untuk menghormati orang yang kuat. Pada saat ini, Duan Ling Tian telah mendapatkan rasa hormat dari kelompok murid Mystical Sky Mansion. Apakah kamu melihat ini? Bakat dan kekuatan bawaanmu telah diakui oleh mereka. Setelah pertempuran ini, aku yakin Tuan-Tuan Istana akan datang dan mencarimu segera, kata Wang Pi sambil tersenyum ketika dia melihat orang yang penuh hormat terlihat terlatih Duan Ling Tian. Tuan Istana Tuan akan datang dan mencari saya. Duan Ling Tian terkejut. Kenapa dia mencariku? Kenapa lagi? Tentu saja, itu karena bakat bawaanmu dan ingin menerima kamu sebagai murid langsungnya. Bahkan, kamu mungkin akan menjadi murid terakhirnya. Ketika Wang Pi mencapai akhir dari hukumannya, ada tanda-tanda iri di matanya saat dia menatap Duan Ling Tian. Di Mystical Sky Mansion, Mansion Master adalah yang paling tinggi, dan pada saat yang sama, orang terkuat di Mystical Sky Mansion. Jika seseorang menjadi muridnya, masa depan seseorang akan cerah dan tidak terbatas. Murid langsung. Murid terakhir. Mungkin orang biasa akan senang ketika mereka mendengar kata-kata Wang Pi, namun, kata-katanya hanya membuat Duan Ling Tian kesal. Di masa lalu, ketika dia berada di benua Cloud, dia belum pernah mengambil siapapun sebagai tuannya sejak dia memiliki memori seumur hidup dari Kaisar Bella Diri kelahiran kembali. Dia tidak berpikir ada orang yang memenuhi syarat untuk menjadi tuannya. Ketika dia tiba di Tanah Suci Dao Marsial, sejak dia bertemu Bai Li Hong, dia telah memperoleh seorang guru, bukan seorang master. Pada akhirnya, setelah mendapatkan metode kultivasi mental pedang dao utama, Sovereign Heart Sword, warisan, dia menganggap Feng King yang sebagai tuannya di dalam hatinya. Dia adalah satu-satunya tuan yang dia kenal. Karena alasan ini, bahkan jika Master Mansion dari Mystical Sky Mansion ingin menjadikannya sebagai murid langsung, atau bahkan menjadi murid terakhirnya, dia tidak tertarik sama sekali. Dalam hatinya, dia hanya memiliki satu tuan. Tuan dalam hatinya adalah pedang Saint Feng King yang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Setelah mendapatkan warisan Sovereign Heart Sword, dia menganggap Feng King yang sebagai tuannya. Selain itu, dia juga menganggap dirinya sebagai satu-satunya penerus dari progeni kabut hujan. Perhatian para murid yang memenuhi syarat untuk bersaing untuk mendapatkan tempat dalam memasuki zona rahasia Saint Martial tidak diragukan lagi pada Duan Lingtian. Di semua tempat, dalam kelompok bertiga atau empat, murid-murid Mystical Sky Mansion memandang Duan Lingtian dari waktu ke waktu ketika mereka membahasnya. Lingtian. Pada saat yang sama, Liu Jian dan Ren Fei yang semula berdiri di kejauhan berjalan menuju Duan Lingtian dengan senyum hangat di wajah mereka. Setelah mereka berinisiatif untuk menyambutnya, mereka mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk bersekutu denganmu. Sebelum Duan Lingtian dapat membalas mereka, Wang Fei Suan yang berdiri di sebelahnya mendengus saat dia berkata, jangan terlalu ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Siapa yang tahu jika Anda berdua akan dapat memperoleh tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial. Jika Anda gagal mendapatkan tempat, tidak perlu bagi Anda untuk menyebutkan apapun tentang bersekutu dengan dia. Kamu benar, Nona Fei Suan, Liu Jian mengangguk sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk mendapatkan tempat di kompetisi hari ini. Meski begitu, aku masih akan berhutang budi padamu, Lingtian. Orang harus mengatakan kata-kata Liu Jian tidak arogan atau rendah hati. Bahkan Duan Lingtian tidak bisa tidak mengaguminya. Saya juga, Ren Fei menimpali saat ini. Hurf, di antara kita berempat, kaulah yang memiliki kesempatan paling sedikit untuk mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial. Wang Fei Suan berkata setelah dia mendengus saat dia menatapnya dengan dingin. Setelah mendengar kata-katanya, Ren Fei merasa sedikit canggung, tetapi dia tetap diam. Dia pernah mengalami betapa kuatnya Nona Muda ini. Namun, tidak terlintas dalam benaknya bahwa Nona Muda ini masih menyimpan dendam atas betapa tidak sopannya dia setelah sekian lama. Ren Fei tahu bahwa tetap diam pada saat ini adalah keputusan yang tepat. Kamu punya dendam dengannya, Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu melalui transmisi suara ketika dia melihat betapa tegangnya Wang Fei Suan. Tidak ada dendam, aku hanya tidak suka orang ini, Wang Fei Suan menjawab dengan dingin melalui transmisi suara. Duan Lingtian menjadi terdiam ketika dia mendengar kata-katanya. Luo San sudah sadar, seru seseorang pada saat ini dengan suara nyaring. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, mengalihkan perhatian mereka pada Luo San yang sedang berbaring di tanah. Setelah sadar kembali, Luo San mengonsumsi pil obat penyembuhan saat ia berjuang untuk duduk. Kemudian, dia mengguncang Luo He untuk membangunkannya. Kedua bersaudara itu duduk bersila untuk mencerna pil kebon penyembuhan. Seiring berjalannya waktu, warna kembali ke wajah pucat mereka, tetapi mereka masih tampak sangat lemah. Mereka berhasil berdiri dengan banyak kesulitan dengan saling mendukung. Ketika mereka merasakan tatapan mengejek di sekitar mereka, mereka terlalu malu untuk mengangkat kepala. Pada saat ini, hanya penyesalan yang tersisa di hati mereka. Sebagus apa jadinya jika mereka tidak mencoba dan mencari masalah dengan orang ini atas kemauan sendiri. Paling tidak, mereka tidak akan jatuh ke tempat seperti itu. Luo Brothers berbalik untuk meninggalkan puncak setelah mereka melirik Duan Lingtian dengan ketakutan. Cek tek, kalian berdua akan pergi sekarang. Pada saat ini, Wang Fei Suan yang berdiri di sebelah Duan Lingtian terbang keluar dan menghalangi jalan Luo Brothers dengan senyum mengejek di wajahnya. Ekspresi Luo San berubah serius, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan suaranya yang dalam, adakah yang ingin Anda katakan, nona Fei Suan. Dengan latar belakang Wang Fei Suan, dia bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Bahkan jika dia tidak mempertimbangkan latar belakangnya, dengan kondisinya yang melemah, dia sama sekali tidak cocok untuknya. Karena alasan ini, dia tidak berani bertindak sembarangan meskipun dia sangat marah. Kamu berdua begitu bodoh, tidak ada yang harus aku katakan kepadamu sama sekali. Aku hanya ingin tahu apakah kamu tahu kalian berdua terlihat seperti anjing terlantar sekarang. Wang Fei Suan menjawab dengan acuh tak acuh. Saat kata-katanya meninggalkan mulutnya, ekspresi luasan berubah serius sementara tubuh Luo He gemetar karena sangat marah. Dia menunjuk jari ke Wang Fei Suan saat dia berkata, kata-kakamu. Mungkin, dia terlalu marah, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sama sekali. Apakah kamu percaya aku akan mematahkan cakar anjingmu sekarang jika kamu tidak segera mencabutnya? Wang Fei Suan mengeram saat cahaya ganas bersinar di matanya. Sebelum Luo dia menyadari apa yang sedang terjadi, Luo San sudah bergerak dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, dia membungkuk pada Wang Fei Suan. Miss Fei Suan, adik laki-lakiku tidak tahu apa-apa. Sebagai kakak laki-lakinya, aku akan meminta maaf atas namanya. Maafkan kami. Seperti kata pepatah, sulit untuk menamparkan seseorang yang sedang tersenyum. Luo San sudah menyerah begitu banyak sehingga kemarahan Wang Fei Suan juga sebagian besar hilang. Karena alasan ini, dia tidak bermaksud mengolok-olok mereka lagi. Ketika Luo Brothers menghilang dari pandangan semua orang, Wang Fei Suan kembali untuk berdiri di samping Duan Lingtian. Kamu benar-benar tak kenal ampun. Ketika dia kembali, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Bukankah aku hanya berusaha membalas dendam untukmu? Wang Fei Suan menjawab, sebelumnya, mereka terus memprovokasi Anda. Ketika salah satu dari mereka tidak bisa mengalahkan Anda, mereka mengeluarkan tantangan bersama. Hasilnya sangat bagus. Keduanya tersingkir oleh Anda hanya dalam sekejap. Sebuah mata. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, matanya bersinar cemerlang. Ayolah, bisakah kamu ceritakan rahasiamu? Apa level kekuatanmu saat ini? Saat kata-katanya meninggalkan mulutnya, Wang Pi, Guo Lu, Liu Jian, dan Ren Fei segera mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian. Mereka juga ingin tahu tentang masalah ini. Jika aku memberitahumu bahwa aku tak terkalahkan melawan semua yang berada di bawah Eminent Saint Stage, akankah kau percaya padaku? Duan Lingtian bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Wang Fei Suan memutar matanya ke arah Duan Lingtian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di puncak Refined Saint Stage yang cocok denganmu sejak kamu mengalahkan Luo Brothers? Biarkan aku memberitahumu, Luo Brothers sama sekali bukan pertandingan dengan lokomotif nyata di puncak Refined Saint Stage, oke? Selain itu, Anda bahkan mungkin dikalahkan dengan cara yang buruk seperti Luo Brothers jika Anda bertarung dengan mereka. Ketika Duan Lingtian melihat Wang Fei Suan berpikir dia hanya menggertak, dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa lebih jauh menjelaskan dirinya sendiri. Ini mengisi Wang Fei Suan dengan kesombongan karena dia pikir dia telah menyerang titik lemah Duan Lingtian karena dia tidak membantah kata-katanya. Adapun Wang Pi dan yang lainnya, mereka, secara alami, tidak percaya Duan Lingtian seperti Wang Fei Suan. Tak terkalahkan melawan semua yang berada di bawah Eminent Saint Stage. Sembilan kata ini terdengar sederhana, tetapi tidak sesederhana seperti yang terdengar di kehidupan nyata. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yi, wakil kepala istana-istana surga, akhirnya menunjukkan dirinya. Dia adalah moderator untuk kompetisi untuk mendapatkan tempat untuk memasuki Saint Martial Secret Zone hari ini. Ketika dia tiba, Wang Pi mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan yang lainnya sebelum dia berdiri di sebelah Xiao Yi. Dia juga menceritakan apa yang terjadi pada Xiao Yi dan menekankan pada kekuatan yang Duan Lingtian perlihatkan. Apa? Ketika Xiao Yi mendengar ini, dia bingung. Dia mengalahkan Luo Brothers hanya dalam beberapa tarikan napas meskipun mereka bergabung. Sebagai wakil ketua istana surga, Xiao Yi, tentu saja, tahu tentang beberapa orang di istana surga, dan ini termasuk Luo Brothers. Dia mengingat Luo Brothers karena mereka telah mengalahkan banyak murid istana surga di puncak panggung Saint Halus ketika mereka bergabung. Bab 1748 Ketika dua penggarap bela diri di puncak Mastery Refined Saint Stage bergabung untuk mengalahkan seseorang di puncak Refined Saint Stage, bahkan jika yang terakhir itu bukan elit di antara pembangkit tenaga listrik di puncak Refined Saint Stage, itu masih sesuatu yang sangat mencengangkan dan patut diperhatikan sejak yang terakhir berhasil menang. Penguasa istana surga-istana jarang mementingkan dirinya sendiri dengan hal-hal di istana surga. Biasanya, Xiao Yi, wakil ketua istana, adalah penanggung jawab istana surga. Karena alasan ini, wajar saja dia tahu tentang Luo Brothers. Karena fakta bahwa dia tahu kekuatan Luo Brothers ketika mereka bergabung, dia sangat terkejut ketika mengetahui Duan Lingtian mampu mengalahkan mereka hanya dalam rentang beberapa tarikan napas. Orang ini sudah sangat kuat setelah keluar dari Spirit Pool tiga bulan lalu. Xiao Yi menatap Duan Lingtian yang berdiri di kejauhan dengan heran di matanya. Meskipun dia tahu bakat dan kemampuan bawaan Duan Lingtian sangat kuat, dia tidak berharap dia bisa mengalahkan tantangan bersama Luo Brothers, bahkan jika dia curiga Duan Lingtian telah menembus ke puncak tahap Saint Halus setelah keluar dari Spirit Pool. Sejauh yang dia ketahui, seseorang yang bisa mengalahkan Luo Brothers ketika mereka bergabung dapat dianggap sebagai elit di antara kekuatan besar di puncak stage Saint Halus. Wakil Ketua Master, Xiao Yi adalah orang yang memberi Duan Lingtian kesempatan untuk memasuki kolam roh sebelumnya. Karena alasan ini, ketika dia melihat Xiao Yi muncul, dia langsung mendatanginya dan menyambutnya dengan senyum. Lingtian, aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu sudah setara dengan Li Feng yang telah muncul di distrik Rising Sky Mansion sebelumnya. Xiao Yi menghela nafas secara emosional. Meskipun dia tahu masa depan Duan Lingtian tidak akan terbatas ketika dia memasuki istana surga, itu tidak terlintas dalam benaknya bahwa kekuatan Duan Lingtian akan sangat meningkat dalam waktu yang singkat. Ini semua berkat wakil istana guru yang memberi saya kesempatan untuk berkultivasi di kolam roh. Kalau tidak, saya mungkin sudah dikalahkan oleh Luo Brothers hari ini, kata Duan Lingtian dengan sopan dengan rasa terima kasih. Meskipun dia pasti akan bisa mengalahkan Luo Brothers bahkan tanpa pembersihan dari Spirit Pool, itu karena Spirit Pool bahwa dia mampu menerobos dari tahap Saint Refinite Saint ke puncak tahap Saint Refinite. Karena alasan ini, dia sangat berterima kasih kepada Xiao Yi. Ketika Xiao Yi melihat bagaimana Duan Lingtian tidak lupa dia adalah orang yang memberinya kesempatan untuk memasuki kolam roh, senyum segera muncul di wajahnya. Dengan bakat bawaanmu, itu wajar bagiku untuk memberimu kesempatan untuk memasuki Spirit Pool ketika kamu memilih untuk bergabung dengan Heaven Palace. Namun, ada banyak orang yang telah memasuki pool roh sebelum kamu, tidak ada kekuatan mereka yang meningkat sebanyak milikmu. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Xiao Yi, ekspresinya tampak tenang di permukaan, tetapi dia tertawa sendiri. Sebenarnya, manfaat yang diberikan pool roh adalah terobosan dari tahap Saint Refinite awal ke puncak tahap Saint Refinite. Adapun alasan dia dengan mudah mengalahkan Luo Brothers, itu semua berkat Sun True Origin-nya sendiri. The Sun True Origin yang dia miliki saat ini sebanding dengan origin sejati dari pembangkit tenaga panggung Saint Eminent early. Ketika dia mengalahkan Luo Brothers, dia sudah menahan hanya dengan menggunakan pedang. Meskipun dia menahan diri, kekuatan dari pembangkit tenaga panggung Saint Eminent stage bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Luo Brothers. Baiklah, mari kita bicarakan ini nanti. Alasan aku datang hari ini adalah untuk memimpin kompetisi untuk mendapatkan tempat untuk memasuki Saint Martial Secret Zone. Setelah Xiao Yi tersenyum pada Duan Lingtian, dia mengumumkan dengan keras kepada para murid Saint Stage di bawah usia 40 untuk berkumpul di tengah platform luas di puncak. Adapun mereka yang datang untuk menonton, mereka diminta mundur ke kejauhan. Begitu banyak orang, segera setelah itu, Duan Lingtian memperhatikan ada 40 orang yang tersisa terpisah dari Xiao Yi. Bahkan, hanya ada 10 orang yang masuk ke istana surga bersama dengannya. Dengan kata lain, istana surga sudah memiliki lebih dari 30 murid di Saint Stage di bawah usia 40. Tiba-tiba, sebuah suara beresonansi dengan telinga Duan Lingtian. Kamu Lingtian. Kemudian, Duan Lingtian melihat seorang pria muda dengan penampilan biasa berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Ayo biasakan diri kita satu sama lain. Aku Gao Peng. Gao Peng. Nama ini tidak asing bagi Duan Lingtian. Ketika dia baru saja tiba di istana surga, dia sudah mendengar tentang orang ini. Dia adalah salah satu dari dua murid tahap Sein menengah halus di bawah usia 40 di istana surga. Sebelum Duan Lingtian muncul, Gao Peng dan murid lain di tahap Sein menengah halus di bawah usia 40 dikenal sebagai dua orang terkuat di antara generasi muda di istana surga. Namun, karena penampilannya, kemuliaan kedua orang ini dialihkan ke Duan Lingtian. Jika orang yang paling kuat disebutkan di antara generasi muda di istana surga, setiap murid Mystical Sky Mansion pasti akan memikirkan Duan Lingtian dan bukan Gao Peng atau orang lain. Lingtian, tentu saja, meskipun Duan Lingtian pernah mendengar tentang Gao Peng sebelumnya, ini tidak berarti dia tahu banyak tentangnya. Namun, karena Gao Peng mengambil inisiatif untuk menyambutnya, tidak sopan baginya untuk mengabaikannya. Karena alasan, dia tersenyum sebagai tanggapan. Lingtian, sebelum kamu muncul, tidak ada yang saya kagumi di antara generasi muda di Mystical Sky Mansion. Saya harus mengatakan saya benar-benar mengagumi bakat dan kekuatan bawaan Anda dari lubuk hati saya. Selain itu, saya terlalu kekurangan untuk bahkan mengejar Anda, kata Gao Peng emosional saat melihat Duan Lingtian. Kau menyanjungku, Duan Lingtian tersenyum rendah hati. Hurf, pada saat ini, dengusan bergema di kejauhan, disertai dengan suara langkah kaki. Duan Lingtian berbalik untuk melihat sumber suara. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat seorang pria muda mengenakan jubah halus berjalan dari jauh. Ada dua murid istana surga mengikuti di belakangnya. Jelas mereka adalah antek-anteknya. Seperti bintang yang berkelap-kelip di sekitar bulan yang cerah, mereka mengikutinya saat dia berjalan ke sana. Pria muda itu cukup tampan. Hidungnya elang sangat mencolok, membuatnya terlihat gagah. Jelas dia adalah orang yang mendengus sebelumnya. Segera setelah itu, pria muda berpakaian bagus itu muncul di depan Duan Lingtian. Dia memandangnya dari atas ke bawah, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Namun, dia memandang Duan Lingtian dengan arogan seolah-olah Duan Lingtian adalah salah satu bawahannya. Panggung orang suci Rifai Nid menengah. Setelah mengaktifkan mata surgawinya, Duan Lingtian dapat dengan mudah melihat basis kultivasi orang ini. Di antara semua yang berdiri di sini, selain Wang Fei Xuan dan Gao Peng, hanya ada satu orang di tahap Sein menengah halus. Zhao Ji. Di istana surga, Zhao Ji berbagi ketenaran yang sama dengan Gao Peng. Dia adalah kultifar bela diri Sein tahap menengah lainnya yang bahkan belum mencapai usia 40. Namun, tidak seperti latar belakang Gao Peng yang biasa, Zhao Ji dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya. Ayahnya adalah salah satu wakil ketua master dari Mystical Sky Mansion sementara kakeknya adalah salah satu dari dua penjaga agung dari Mystical Sky Mansion. Dua guardian hebat dari Mystical Sky Mansion hanya kalah dengan mansion master di Mystical Sky Mansion. Zhao Ji memandang Duan Lingtian dengan dominan dan mendengus ketika dia bertanya dengan nada yang hampir introgatif, Kamu Lingtian. Menghadapi Zhao Ji, ada sedikit ketakutan di mata Wang Fei Suan. Meskipun latar belakangnya bisa dianggap kuat, dia masih jauh dari sebanding dengan Zhao Ji. Mengesampingkan semua yang lain, hanya kakek Zhao Ji saja yang bisa memusnahkan tiranik Cyber Mansion. Jika dia cenderung melakukannya, dia pasti memiliki kekuatan untuk melakukannya jika dia memiliki kesabaran. Duan Lingtian tidak bisa diganggu dengan pertanyaan Zhao Ji. Duan Lingtian hanya meliriknya sekali, dan dia tidak lagi menatapnya lagi. Saat ekspresi Zhao Ji berubah serius, salah satu murid istana langit yang berdiri di belakangnya berkata dengan keras, beraninya kamu. Lingtian, apakah kamu tidak mendengar Tuan Muda Agung Zhao Ji berbicara kepada kamu? Sejak kapan seekor anjing berani berteriak dan menggonggong di depan pemiliknya? Duan Lingtian memandang murid istana langit dengan mengejek menyebabkan ekspresi murid menjadi muram saat pembuluh darah biru muncul di dahinya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia bukan tandingan Duan Lingtian sama sekali. Lingtian, kamu pasti gila. Zhao Ji menatap Duan Lingtian dengan dingin sambil berkata dengan nada mengancam, apakah Anda pikir Anda dapat memperlakukan orang lain dengan jijik hanya karena Anda memiliki bakat bawaan yang tinggi dan kemampuan yang kuat? Anda hanya berada di puncak Refined Saint Stage, di mana Anda pikir Anda berdiri di seluruh Mystical Sky Mansion. Apa gunanya bakat bawaan Anda jika Anda mati sebelum Anda bisa tumbuh lebih kuat? Ketika Zhao Ji mencapai akhir kalimatnya, niat membunuh yang mengerikan bisa dilihat di matanya. Puncak tahap Saint Halus memang bukan apa-apa. Namun, setidaknya, itu lebih kuat daripada tahap Saint Halus tingkat menengahmu, kan? Duan Lingtian mencibir dengan acuh-ta'acuh di depan Zhao Ji. Senyum mengejek di wajahnya menjadi lebih jelas, menyebabkan ekspresi Zhao Ji berubah suram dengan segera. Dia, Zhao Ji, selalu berperilaku dengan sengaja dan tanpa perawatan di Mystical Sky Mansion. Sebelum ini, apakah ada orang yang berani berbicara dengannya dengan cara ini? Luar biasa, luar biasa, mata Zhao Ji berbinar dengan niat membunuh saat dia menatap Duan Lingtian. Kamu yang pertama di Mystical Sky Mansion yang berani berbicara kepadaku dengan cara ini. Lingtian, Aku, Zhao Ji, akan mengingatmu. Duan Lingtian mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh. Jelas dia tidak khawatir tentang ancaman Zhao Ji. Ini menyebabkan ekspresi Zhao Ji berubah lebih suram. Lingtian, kamu terlalu gegabuh. Pada saat ini, transmisi suara beresonansi di telinga Duan Lingtian. Itu adalah transmisi suara gaopeng. Zhao Ji memiliki latar belakang yang luar biasa. Banyak pembangkit tenaga listrik di Mystical Sky Ranking bahkan harus menjilatnya. Selain itu, ayahnya adalah salah satu wakil ketua master dengan beberapa murid panggung sein terkemuka. Adapun kakeknya, dia salah satu dari dua guardian di Mystical Sky Mansion. Sebagian besar murid kakeknya adalah penatua di Mystical Sky Mansion. Ketika gaopeng mencapai akhir kalimatnya, nadanya dipenuhi dengan ketakutan. Meskipun dia tidak kalah dengan Zhao Ji dalam hal kekuatan, karena latar belakang Zhao Ji, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya di depannya. Dia tidak berani menyinggung Zhao Ji sama sekali. Terima kasih atas pengingatmu, tapi aku sudah tahu tentang semua ini, jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara. Kamu sudah tahu. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, gaopeng terkejut. Dia mengira Duan Lingtian memperlakukan Zhao Ji dengan ceroboh karena dia tidak mengetahui latar belakang Zhao Ji. Dia tidak berharap Duan Lingtian sudah tahu tentang latar belakang Zhao Ji sebelum ini. Dia sudah tahu tentang latar belakang Zhao Ji, tapi dia masih berani memperlakukan Zhao Ji dengan cara ini. Dukungan macam apa yang dia miliki. Jangan bilang itu hanya berdasarkan kemampuannya yang mengerikan saja. Gaopeng berpikir sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengakui bahwa Duan Lingtian memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi, tetapi ini tidak berarti dia bisa bertarung dengan Zhao Ji. Bab 1749 Di Mystical Sky Mansion, Mansion Master tidak menikah dan hanya mengambil satu murid langsung. Namun, murid itu telah mati. Sejak saat itu, Master Mansion dari Mystical Sky Mansion tidak lagi menerima siapapun sebagai muridnya. Karena alasan ini, Zhao Ji dapat dianggap memiliki posisi tertinggi di antara generasi kedua Mystical Sky Mansion. Ini karena kakeknya adalah salah satu dari dua guardian hebat di Mystical Sky Mansion sementara ayahnya adalah salah satu dari sedikit wakil Master Masters di Mystical Sky Mansion. Selain junior yang langsung dibawa perintah Mansion Master, siapa lagi yang memiliki posisi luhur di Mystical Sky Mansion seperti dia? Hah. Segera setelah itu, Gaopeng menemukan bahwa dihadapkan dengan perselisihan antara Duan Lingtian dan Zhao Ji, tidak hanya Wang Pi tetapi bahkan Xiaoyi, wakil kepala istana-istana surga, memiliki ekspresi tenang di wajah mereka. Seolah-olah mereka sama sekali tidak khawatir tentang Duan Lingtian. Ini menyebabkan dia merasa bingung. Sejauh yang dia tahu, Wang Pi memiliki hubungan yang cukup baik dengan Lingtian. Namun, mengapa mereka tidak khawatir tentang Lingtian? Mungkinkah mereka mengira tidak akan terjadi apa-apa pada Lingtian bahkan jika dia memiliki perselisihan dengan Zhao Ji? Hati Gaopeng tersentak ketika dia memikirkan hal ini. Jangan bilang, segera setelah itu, sebuah alasan mengejutkan muncul di benaknya. Jika ada murid yang tidak perlu takut pada Zhao Ji di Mystical Sky Mansion, itu adalah orang-orang yang mendapat dukungan dari Mansion Master. Jangan bilang Tuan Rumah telah menyukai Lingtian. Detak jantung Gaopeng meningkat ketika dia memikirkan hal ini. Master Mansion mereka adalah orang yang paling kuat di Mystical Sky Mansion. Kata-katanya membawa beban berat, dan dia adalah orang paling tinggi di Mystical Sky Mansion. Namun, ia telah berhenti menerima murid karena kematian mantan muridnya. Beberapa mengatakan dia takut akan kematian murid keduanya. Beberapa mengatakan dia hanya menunggu seorang pria muda yang bakat bawaannya cocok dengan mantan muridnya. Sejauh yang dia tahu, mantan murid Master Mansion dari Mystical Sky Mansion baru berusia lebih dari 20, tetapi basis budidayanya telah mencapai tahap Saint Pristine. Jika dia diberikan 10 tahun lagi, itu mungkin tidak pasti dia akan menembus ke puncak tahap Saint Refinite, tapi itu pasti tidak masalah baginya untuk menerobos ke stage Saint Refinite Saint. Bakat bawaan Lingtian harus lebih tinggi dari mantan murid Lord Mansion Master. Dari Lord Vis Palace Master dan ketenangan Saudara Senior Wang Pi, saya kira mereka pasti tahu sesuatu. Mereka mungkin tahu Tuan Istana Tuan menyukai Lingtian berdasarkan bakat bawaannya dan ingin menjadikannya murid langsung. Pada saat ini, bahkan Gao Peng tidak menyadari bahwa dia telah menebak kebenarannya. Saya pikir Lingtian pasti tahu dia akan menjadi murid langsung Tuan Rumah. Karena alasan ini, dia berani memperlakukan Zhao Ji sedemikian rupa, Gao Peng berpikir pada dirinya sendiri karena dia merasa lebih nyaman. Dia tidak lagi merasa khawatir untuknya ketika dia memikirkan hal ini. Jika Xiao Yi dan muridnya tahu apa yang ada dalam pikiran Gao Peng, mereka akan terkejut dengan betapa akuratnya itu. Di sisi lain, jika Duan Lingtian tahu tentang pikiran Gao Peng, dia hanya akan tersenyum karena dia sama sekali tidak berniat menjadi murid Tuan Istana. Sebelumnya, dia tidak memiliki master di Cloud Benua karena kenangan Kaisar kelahiran kembali. Tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk menjadi tuannya karena itu. Ketika dia datang ke Tanah Suci Dao Marsial, karena metode budidaya mental pedang Dao tertinggi, Sovereign Heart Sword, dia telah menjadi penerus pedang Saint Feng King yang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Karena fakta bahwa ia telah memperoleh begitu banyak dari Sovereign Heart Sword, Duan Lingtian juga menganggap Feng King yang sebagai tuannya sendiri. Dalam hatinya, hanya ada satu tempat untuk satu tuan. Karena alasan ini, bahkan jika Tuan Istana datang untuk menemukan dia secara pribadi untuk menerimanya sebagai murid langsungnya, dia akan menolaknya karena dia sudah memiliki guru. Beruntung tidak ada yang hadir yang tahu pikiran Duan Lingtian. Kalau tidak, dia akan dicabik-cabik. Di antara mereka yang hadir, apakah ada orang yang tidak ingin menjadi murid langsung dari Tuan Istana Tuan? Beraninya Duan Lingtian memiliki pikiran seperti itu. Dia benar-benar ingin menolak Tuan Istana Tuan jika dia memintanya menjadi murid langsungnya. Meskipun hanya 40 orang yang menyaksikan perselisihan antara Lingtian dan Zhao Ji, masing-masing dari mereka memandang Duan Lingtian dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka karena mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan menang melawan Zhao Ji. Di Mystical Sky Mansion, khususnya di Heaven Palace, Zhao Ji terkenal dengan posisinya. Bahkan Master Istana Surga Istana harus memberikan wajah kepada Zhao Ji karena ayah dan kakeknya ketika datang ke masalah tentang Zhao Ji. Di mata mereka, Lingtian adalah murid istana surga yang memiliki bakat bawaan yang tinggi, tapi dia belum tumbuh menjadi potensi penuhnya. Dia adalah seseorang yang tidak mampu bersaing dengan Zhao Ji sama sekali. Banyak murid panggung Saint Eminen datang untuk mencari masalah dengan Lingtian hanya dengan beberapa kata santai dari Zhao Ji. Mungkin pengaruh Zhao Ji saja sangat terbatas. Namun, ayahnya adalah salah satu wakil Mansion Master, dan kakeknya adalah salah satu dari dua penjaga istana mistik langit. Ayah dan kakeknya memiliki banyak murid yang kuat. Ketika Zhao Ji telah pergi ke kejauhan dalam kemarahannya, transmisi suara Wang Fei Suan memasuki telinga Duan Lingtian. Kamu benar-benar terlalu ceroboh. Zhao Ji bukan murid istana surga yang biasa. Nada suaranya dipenuhi dengan sedikit kekhawatiran. Duan Lingtian merasakan kehangatan di hatinya ketika dia melihat kekhawatiran di matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggodanya. Apa, nona muda-muda kita sebenarnya takut pada seseorang? Jika itu biasa, Wang Fei Suan akan membalas dengan tajam. Namun, bukan saja dia tidak melakukan itu, tetapi dia bahkan berkata, aku tahu kamu tidak takut pada Zhao Ji, dan dia sama sekali tidak cocok untukmu. Tetapi ayah dan kakeknya bukan orang biasa. Jika mereka bergabung pasukan, selain dari Master Mansion dan Guardian lainnya, tidak ada orang lain di Mystical Sky Mansion yang cocok untuk mereka. Ketika Duan Lingtian melihat betapa khawatirnya Wang Fei Suan, dia tidak lagi menggodanya dan mengatakan kepadanya secara langsung, saya tahu siapa ayah dan kakeknya. Kalau begitu, sebelumnya, mengapa kamu, Wang Fei Suan menjadi terdiam ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian? Menurutmu apa yang seharusnya kulakukan? Membungko di depannya, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Seolah-olah dia tidak peduli dengan insiden sebelumnya. Sebenarnya, dia benar-benar tidak terganggu dengan kejadian sebelumnya. Zhao Ji tidak lebih dari orang baik yang tidak ada manfaatnya yang memanfaatkan koneksi kuatnya untuk menggertak orang lain. Mengapa dia, Duan Lingtian, takut padanya? Bukannya tidak terlintas dalam benaknya bahwa Zhao Ji kemungkinan besar akan menemukan orang lain di Eminent Saint Stage untuk memberinya pelajaran. Mungkin, beberapa pembangkit tenaga listrik di Divine Saint Stage bahkan mungkin mencoba untuk membantunya, tetapi mereka tidak akan melakukannya secara langsung karena kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu lebar. Jika pembangkit tenaga listrik pada tahap itu menyerangnya di tempat terbuka, ia hanya akan mengundang gosip kepada dirinya sendiri. Pada saat itu, pejabat tinggi lainnya di Mystical Sky Mansion, termasuk Mansion Master, tidak akan bisa menutup mata terhadap masalah ini. Adapun pembangkit tenaga listrik panggung Saint Eminent, dia tidak keberatan memikat mereka ke tempat terpencil jika mereka benar-benar membuatnya marah. Dia kemudian akan menggunakan Jasper Celestial Sword untuk membunuh mereka. Dengan kehebatannya saat ini, Duan Lingtian lebih dari 90% yakin dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage dengan bantuan Jasper Celestial Sword-nya. Ini termasuk sebagian besar pembangkit tenaga listrik di puncak Eminent Saint Stage juga. Aku benar-benar bertanya-tanya mengapa dia begitu berani. Kita sedang berbicara tentang salah satu wakil Mansion Master dan penjaga Istana Mystic Langit. Wang Fei Suan bahkan lebih terdiam ketika dia melihat senyum di wajah Lingtian. Jangan bilang kamu pikir ayah dan kakeknya akan secara pribadi membalas dendam atas namanya dan menyerang saya. Duan Lingtian bertanya dengan acuh-ta'acuh. Apakah ada kebutuhan bagi ayah dan kakeknya untuk secara pribadi membalas dendam padanya? Banyak murid di bawah ayahnya adalah murid panggung Saint Eminent di ranking Langit Mistik. Siapapun di antara mereka yang lebih daripada yang bisa kau tangani. Wang Fei Suan menjawab lagi. Tentu, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu jika dia tahu apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Duan Lingtian menyinggung Zhao Ji. Dia terlalu ceroboh, bukan. Kita berbicara tentang Zhao Ji demi kebaikan. Kemungkinan besar karena dia tidak tahu tentang latar belakang Zhao Ji. Kalau tidak, bahkan jika dia seorang martial cultivator di puncak Refined Saint Stage dan orang paling kuat di antara generasi muda di Mystical Sky Mansion kita, dia tidak akan memiliki bertindak begitu sembrono. Itu benar. Aku benar-benar tidak berpikir aku pernah mendengar ada orang yang menyinggung Zhao Ji sedemikian rupa. Lingtian hancur. Kelompok murid Mystical Sky Mansion yang telah mundur kekejauhan juga belajar tentang perselisihan antara Duan Lingtian dan Zhao Ji. Mereka semua berkeringat dingin atas nama Duan Lingtian. Menurut pendapat mereka, hasil dari perselisihan antara Duan Lingtian dan Zhao Ji tidak berbeda dari belalang yang mencoba menghentikan kereta dengan belalang tersebut adalah Duan Lingtian. Jika itu adalah Zhao Ji saja, mungkin, situasinya akan berbeda. Namun, masalahnya adalah Zhao Ji tidak sendirian. Dia memiliki jaringan koneksi besar di belakangnya. Ada banyak pembangkit tenaga yang kuat di Mystical Sky Mansion di antara koneksinya. Terlepas dari pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada banyak pembangkit tenaga listrik di Divine Saint Stage. Mungkin, ini hanyalah awal dari perselisihan Zhao Ji dan Duan Lingtian. Namun, untuk orang-orang yang hadir di tempat kejadian, mereka lebih tertarik pada kompetisi untuk mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial yang akan diadakan di Heaven Palace. Alasan mereka datang hari ini adalah karena kompetisi mendapatkan tempat untuk memasuki Saint Martial Secret Zone. Pada saat ini, Zhao Ji, wakil Palace Master of Heaven Palace mengumumkan, sekarang, setiap murid Heaven Palace yang memenuhi syarat untuk memasuki Saint Martial Secret Zone naik ke udara ke tingkat saya. Meskipun suaranya tidak keras, itu jelas terdengar oleh semua orang, termasuk Duan Lingtian. Sekaligus, lebih dari 40 murid Heaven Palace yang memenuhi kriteria naik ke udara satu demi satu ke tingkat Zhao Ji. Hati Duan Lingtian tersentak saat dihadapkan dengan adegan ini. Ada sedikit kebingungan di wajahnya. Adegan ini sepertinya sedikit akrab. Transmisi suara Wang Fei Suan memasuki telinga Duan Lingtian tepat waktu. Tidakkah kamu berpikir adegan ini mirip dengan apa yang pertama kali kita lalui untuk memasuki Mystical Sky Mansion? Jangan bilang kompetisi hari ini akan mirip dengan waktu sebelumnya. Sebelum Duan Lingtian bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yi sudah naik ke tempat yang lebih tinggi. Dia mengumumkan secara tepat waktu, Apakah kalian semua siap? Saya akan segera menekan kalian semua. Saya hanya akan menarik kembali tekanan ketika 10 orang tetap pada tingkat yang sama dengan saya. Seperti yang saya harapkan, Duan Lingtian tersenyum kecut. Memang seperti yang dia duga. Tes itu mirip dengan sebelumnya. Bab 1750. Meskipun tes tekanannya sederhana dan kejam, orang harus mengakui bahwa itu adalah tes yang sangat efisien dengan hasil yang tidak dapat disangkal. Ketika Duan Lingtian dan murid-murid Istana Langit yang lain melihat Xiao Yi, wakil Palace Master of Heaven Palace telah naik ke langit. Beberapa orang yang tersisa memiliki ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka memobilisasi Origins sejati dalam tubuh mereka untuk menutupi permukaan tubuh mereka. Mereka sedang bersiap untuk menanggung tekanan yang akan muncul kapan saja sekarang. Segera setelah itu, tekanan datang. Awalnya, tekanannya tidak berat. Namun, seiring berjalannya waktu, itu menjadi lebih intens. Ketika tekanan meningkat sedikit demi sedikit, para penonton dari jauh dapat dengan jelas melihat bahwa di antara 40 orang di langit, banyak dari wajah mereka mulai memerah seolah-olah mereka menahan tekanan besar. Setelah beberapa saat, mereka yang wajahnya memerah jatuh dari langit karena tekanan. Ini juga berarti mereka telah kehilangan kesempatan untuk memasuki zona rahasia Saint Martial. Lima orang tersingkir di gelombang pertama. Sekarang lima orang telah tersingkir, secara alami, itu menekan murid-murid Istana Surga yang tersisa yang berada di bawah panggung suci yang dimurnikan seperti Liu Jian dan Ren Fei. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka melawan tekanan yang terus meningkat dengan sekuat tenaga. Adapun para murid surga Istana di panggung Saint Halus seperti Duan Lingtian, Wang Fei Suan, Gao Peng, dan Zhao Ji, mereka melayang di udara seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh tekanan sama sekali. Karena mereka berada di tahap Saint Halus, kekuatan yang lain jauh dari yang sebanding dengan mereka. Mereka tidak merasakan tekanan seperti yang lainnya. Oleh yang lain sekarang, wajah banyak murid di bawah stage Saint Halus, termasuk Ren Fei, sudah mulai memerah juga. Keringat bahkan terbentuk di dahi mereka saat tubuh mereka bergetar. Jelas mereka tidak tahan lagi. Suara mendesing. Segera setelah itu, murid lain Istana Surga tidak bisa lagi menahan tekanan dan jatuh dari langit. Tentu saja, ini berarti dia telah tersingkir dan kehilangan kesempatan untuk memasuki zona rahasia Saint Martial. Ren Fei ini, Duan Lingtian melayang di udara dengan mudah. Tatapannya menyapu sekelompok murid Pristine Saint Stage Heaven Palace. Pada akhirnya, itu mendarat di Ren Fei. Duan Lingtian mengerutkan kening. Dengan hanya pandangan sekilas, dia bisa mengatakan situasi Ren Fei tidak terlalu menjanjikan. Dia kemungkinan besar akan didiskualifikasi segera. Pada saat yang sama, suara Wang Fei Suan bergema di telinga Duan Lingtian. Jelas dia juga memperhatikan situasi Ren Fei saat ini. Sepertinya dia tidak beruntung menikmati niat baikmu. Duan Lingtian menganggup dan secara naluriah memandang Liu Jian. Dia berada di puncak panggung Saint Pristine setelah semua sehingga situasinya saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Ren Fei yang berada di panggung Saint Mastery Pristine. Selain itu, ia jauh lebih baik daripada banyak murid istana surga di puncak Pristine Saint Stage juga. Liu Jian seharusnya bisa melewati kompetisi ini. Suara Wang Fei Suan bergema di telinga Duan Lingtian lagi. Jelas bahwa dia juga memeriksa situasi Liu Jian setelah dia melihat Ren Fei. Ya, jawab Duan Lingtian. Bahkan jika Wang Fei Suan tidak memberi tahunya, dia sudah bisa melihatnya sendiri. Dia berpikir dalam hati, sepertinya saya hanya akan dapat membayar penatua Liu kali ini. Sedangkan untuk wakil Mansion Master Ren, saya hanya bisa mengembalikannya lain kali jika ada kesempatan. Penatua Liu yang disebutkan oleh Duan Lingtian tidak lain adalah Liu Hongguang, penatua kedua dari Raging Wave Mansion. Adapun wakil Mansion Master Ren, itu adalah Ren Zhong, wakil Mansion Master dari Sky Hurdle Mansion. Keduanya adalah moderator untuk Rishing Sky Ranking Battle dan telah banyak membantu Duan Lingtian selama battle Rishing Sky Ranking Battle. Dia, awalnya, memiliki niat untuk bergabung dengan salah satu pasukan mereka untuk membalas budi mereka. Namun, itu tidak terlintas di benaknya ketika dia meninggalkan lembah nimble untuk menunggu Ren Zhong dan Liu Hongguang. Dia secara tidak sengaja mengetahui tentang Mystical Sky Mansion yang merekrut para Genius Saint Stage di bawah usia 40 tahun. Karena alasan ini, dia dengan tegas berdiri di atas mereka berdua. Dia merasa bersalah tentang ini dan ingin mencari kesempatan untuk membayar mereka. Zona Martial Secret milik Saint Martial Sky Mansion sepertinya merupakan kesempatan yang baik baginya untuk membayar mereka. Sayangnya, untuk membayar mereka di zona rahasia Saint Martial, dia juga akan membutuhkan bantuan mereka. Itu jelas tidak mungkin bagi Ren Fei dari Sky Hurdle Mansion untuk mendapatkan tempat dalam memasuki zona rahasia Saint Martial. Tidak ada yang bisa dilakukan Duan Lingtian tentang ini meskipun dia ingin membantu. Sama seperti bagaimana dia dan Wang Fei Xuan telah meramalkan, Ren Fei tersingkir segera setelah itu. Setelah Ren Fei tersingkir, dia memandang Duan Lingtian yang melayang di langit dengan sedih dan menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu dia telah kehilangan peluang besar. Dia akan bisa bekerja sama dengan Duan Lingtian jika dia bisa mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial. Dengan bantuan Duan Lingtian, dia pasti akan dapat memahami relik kemampuan abiliti bermutu tinggi di dalam zona rahasia Saint Martial. Namun, dia gagal mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial. Dia ditakdirkan untuk tidak memiliki nasib dengan peninggalan kemampuan surgawi di dalam zona rahasia Saint Martial. Dewa benar-benar memainkan lelucon besar pada saya. Dia menggantungkan kue di depan saya, tetapi saya hanya menyadari itu tidak bisa dimakan ketika saya ingin memakannya. Ini adalah perasaan Ren Fei saat ini. Namun, karena Ren Fei telah siap secara mental untuk dihilangkan sejak awal, dia tidak terlalu sedih. Dia hanya merasa menyesal. Setelah mundur ke satu sisi, dia memandang Liu Jian yang masih melayang-layang di langit dengan iri. Menilai dari betapa mudahnya penampilan Liu Jian, saya yakin itu tidak akan sulit baginya untuk memasuki zona rahasia Martial. Betapa iri, saya hanya bisa membayangkan manfaat yang akan dia petik dengan mengikuti Lingtian dan Wang Fei Suan ke zona rahasia Saint Martial. Mata Ren Fei tampak seolah-olah hendak menembak ketika dia memikirkan hal ini. Matanya dipenuhi dengan tanda iri dan kecemburuan. Dia percaya Liu Jian pasti akan dapat memahami relik kemampuan abiliti kelas tinggi di bawah perawatan Duan Lingtian. Betapa tidak berguna, ketika Wang Fei Suan melihat Ren Fei disingkirkan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk meskipun dia tahu ini akan terjadi. Duan Lingtian tidak terkejut karena dia sudah terbiasa dengan sisi grit yang Miss Wang ini. Ren Fei, saya ingat ada orang lain dari Sky Hurdle Mansion Anda yang telah memasuki Mystical Sky Mansion. Orang lain tampaknya berada di panggung Saint Mastery. Antara Anda dan dia, siapa yang lebih kuat? Dia tampaknya telah pergi ke Istana Mystic pada akhirnya, apakah Anda pikir dia memiliki kesempatan untuk memasuki zona rahasia Saint Martial? Meskipun Duan Lingtian telah merencanakan untuk membalas budi Ren Zhong lain kali, masih akan lebih baik jika dia bisa membayarnya lebih awal di zona rahasia bela diri suci. Itu akan mengangkat beban besar darinya juga. Setelah Ren Fei tersingkir, dia ingat bahwa Ren Zhong telah membawa dua pria bersamanya ketika dia datang ke Mystical Sky Mansion. Orang lain juga berada di Stage Mastery Pristine Saint. Kekuatannya sedikit lebih rendah daripada aku. Aku juga tidak terlalu yakin apakah dia akan bisa mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Santo bela diri dalam kompetisi Istana Mystic. Jadi, mungkin saja, aku percaya dia berdiri peluang yang lebih besar daripada yang saya lakukan meskipun tempat yang diberikan kepada Istana Mystic tidak sebanyak Istana Surga karena persaingan di sana tidak sekaku itu, jawab Ren Fei melalui transmisi suara ketika dia mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Nada suaranya sedikit masam ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Pada saat itu, dia bergabung dengan Istana Surga karena dia dipilih oleh Xiao Yi, Wakil Kepala Istana Istana Surga. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memilih kemana harus pergi karena dia bukan Duan Lingtian atau Wang Fei Suan. Jika dia bisa memilih, dia pasti tidak akan memilih Istana Surga. Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor phoenix. Itu bagus. Jika aku bertemu dengannya di zona rahasia Saint Martial, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya, Duan Lingtian mengatakan kepadanya melalui transmisi suara. Terima kasih. Ketika Ren Fei mendengar kata-katanya, ia segera mengucapkan terima kasih. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, Lingtian, apakah mungkin bagi Anda untuk memberi tahu saya mengapa Anda membantu kami? Saya mendengar Liu Jian mengatakan Anda membayar bantuan senior kami. Dapatkah Anda memberi tahu saya apa kebaikannya? Tegasnya, bukan aku yang berhutang budi padamu. Ini teman saya. Pada saat itu, karena beberapa masalah mendesak, dia berdiri senior Anda. Untuk alasan itu, ia merasa bersalah tentang hal itu. Setengah tahun lalu, dia telah berhasil menembus panggung St. Eminen dan meninggalkan provinsi bawah. Sebelum dia pergi ke provinsi atas, dia mengatakan padaku untuk membantunya mengembalikan bantuan kepada seniormu jika aku punya kesempatan, jawab Duan Lingtian. Dia percaya kata-katanya cukup untuk meyakinkan Ren Fei, murid dari Sky Hurdle Mansion, dan Liu Jian, murid dari Raging Wave Mansion, bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Li Feng, orang terkuat di Rising Sky Ranking. Setelah semua, pertempuran naik peringkat langit itu dipimpin oleh wakil Mansion Master dari Sky Hurdle Mansion dan Penatua kedua dari Raging Wave Mansion. Mereka pasti telah menggambarkan teknik yang Li Feng tunjukkan sebelumnya kepada junior mereka tanpa kehilangan detail. Ini jelas termasuk asal benar Sun dan cerah sebagai wilayah matahari. Karena alasan ini, ia mengambil kesempatan itu dan menyeratkan bahwa Li Feng adalah temannya. Aku benar, kamu memang terhubung dengan Li Feng. Ren Fei akhirnya berhasil mengkonfirmasi kecurigaannya, tetapi sedikit kebingungan bisa terdengar dalam suaranya juga. Sebelumnya, kamu mengatakan Li Feng telah menerobos ke Eminen Sein Stage setengah tahun yang lalu. Suaranya sedikit bergetar ketika dia menanyakan pertanyaannya. Li Feng bahkan belum mencapai usia 40, tapi dia sudah berhasil menembus panggung Sein Eminen. Bakat bawaan Ren Fei terlalu kurang dibandingkan dengan orang seperti itu. Perasaan tak berdaya membanjirinya. Ya, Duan Ling Tian mengangguk. Bisakah Anda memberi tahu saya apa hubungan Anda dengan Li Feng? Mengapa kedua origin sejati dan wilayah Anda begitu identik? Ren Fei tidak bisa membantu tetapi bertanya. Ini juga pertanyaan yang paling mengganggunya. Sebenarnya, dia dapat dianggap sebagai kakak seniorku, jawab Duan Ling Tian melalui transmisi suara, Tuan kita adalah seseorang dari Tanah Suci Dao Marsial. Beberapa tahun yang lalu, dia datang ke Provinsi Bawa untuk hidup dalam pengasingan dan mengambil saya dan Li Feng sebagai muridnya. Kami berdua bersama sejak muda, dan kami mengolah metode kultivasi yang sama. Bahkan taktik bela diri yang kami kembangkan juga identik. Pada akhirnya, bahkan wilayah yang kami kuasai pun hampir identik. Tuanmu harus menjadi pembangkit tenaga listrik dari Provinsi Atas dari Tanah Suci Dao Marsial, kata Ren Fei iri. Mungkin, tapi dia sudah pergi ke Provinsi Atas 10 tahun yang lalu. Bahkan kita berdua harus mengandalkan kekuatan kita untuk menerobos ke panggung Saint Eminen dan menemukannya di Provinsi Atas, jawab Duan Ling Tian. Dari awal sampai akhir, tidak ada cacat dalam cerita Duan Ling Tian sama sekali. Sangat meyakinkan bahwa Ren Fei tidak meragukannya sama sekali. Bab 1751. Bukan hal yang aneh di Tanah Suci Dao Marsial bagi dua orang untuk mengolah teknik budidaya dan taktik bela diri yang sama sejak muda untuk memiliki True Origins dan Teritoris yang hampir identik. Untuk alasan ini, Ren Fei tidak meragukan kata-kata Duan Ling Tian. Secara alami, tidak akan pernah terpikir olehnya bahkan dalam mimpi terliarnya bahwa kata-kata oleh Duan Ling Tian ini semua salah. Seiring berlalunya waktu, murid-murid sisa Saint Stage Heaven Palace yang tersisa, selain Duan Ling Tian, Wang Fei Xuan, Gao Peng, dan Zhao Ji, mulai berkeringat di dahi mereka. Adapun murid-murid istana surga yang tersisa yang berada di puncak Pristine Saint Stage, tubuh mereka bergetar terus-menerus karena mereka hanya digantung di seutas benang. Bahkan wajah Liu Jian sangat pucat, dan tubuhnya mulai sedikit bergetar. Hah, Xiao Yi, wakil ketua master surga istana, tidak ketinggalan reaksi kerumunan. Dia merasa normal bahwa Duan Ling Tian, Gao Peng, dan Zhao Ji menjadi tenang karena dua yang paling lemah di antara ketiganya berada di tahap menengah suci. Itu normal untuk pembangkit tenaga intermediate Refinite Saint Stage untuk merasa nyaman dengan tekanan yang dia lakukan saat ini. Ini juga alasan lain Ren Fei tidak meragukan kata-kata Duan Ling Tian. Namun, yang aneh adalah Wang Fei Xuan setenang dua lainnya. S dia sudah menerobos. Xiao Yi bukan orang idiot jadi mudah baginya untuk menyimpulkan. Selain itu, ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk situasi Wang Fei Xuan. Sebelumnya, dia juga mendengar bahwa basis kultivasi Wang Fei Xuan dekat dengan tahap Saint halus menengah. Itu hanya logis bahwa dia telah membuat terobosan. Aku tidak bisa percaya bahwa selain Duan Ling Tian, ada jenius luar biasa lain yang bergabung dengan istana surga kita. Wang Fei Xuan bahkan lebih mudah dari Gao Peng. Dengan prestasi seperti itu, dapat dikatakan bahwa bakat bawaannya tidak kalah dengan Gao Peng dan Zhao Ji. Ketika Xiao Yi memikirkan hal ini, dia senang. Dia adalah orang yang telah merekrut Duan Ling Tian dan Wang Fei Xuan setelah semua. Pada akhirnya, beberapa murid istana surga lagi di puncak Pristine Saint Stage tidak bisa lagi menahan tekanan dan mulai jatuh dari langit. Ketika hanya ada sepuluh orang yang tersisa di tingkat Duan Ling Tian, tekanan langsung lenyap. Hasil kompetisi jelas. Jika seseorang memperhatikan, seseorang pasti akan menyadari bahwa Duan Ling Tian sama sekali tidak terpengaruh. Dia bahkan tidak terengah-engah. Namun, napas Gao Peng, Zhao Ji, dan Wang Fei Xuan sudah mulai meningkat. Tekanan sebelumnya juga mempengaruhi mereka sampai batas tertentu. Secara alami, itu hanya sedikit mempengaruhi pernapasan mereka. Selamat, Liu Jian. Ren Fei memandang salah satu dari sepuluh orang yang tetap berdiri sampai akhir dengan sedikit cemburu saat dia mengucapkan selamat padanya. Liu Jian, murid dari Raging Wave Mansion, salah satu orang yang Duan Ling Tian rencanakan untuk membantu, telah berhasil mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial. Terima kasih. Meskipun wajah Liu Jian pucat, ada sedikit tanda sukacita di matanya. Setelah semua, dia telah berhasil mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Saint Martial. Dia tahu ini berarti dia akan bisa memasuki zona rahasia Saint Martial dan memahami relik kemampuan Surgawi. Dengan bantuan Ling Tian, dia bahkan mungkin dapat memahami salah satu relik kemampuan-kemampuan bermutu tinggi di dalam zona rahasia Saint Martial. Sepuluh dari kalian, kembali dan berkumpul di sini dalam waktu sepuluh hari. Pada saat itu, Tuan Istana Tuan secara pribadi akan membawa kalian semua ke pintu masuk zona rahasia Marsial dan mengirim kalian semua ke sana. Kesadaran Surgawi Xiaoyi membentang dan menyapu sepuluh orang, termasuk Duan Ling Tian, saat dia menghafal mereka. Setelah Xiaoyi selesai berbicara, dia pergi secepat dia muncul. Aku tidak percaya ini selesai begitu cepat. Banyak orang menghela nafas secara emosional. Hanya sedikit lagi. Pada akhirnya, aku masih membiarkan kesempatan memasuki Saint Martial Secret Zone menyelinap pergi. Beberapa murid istana surga di puncak panggung suci pristine yang tersingkir ke ujungnya menggelengkan kepala mereka. Petunjuk kengganan bisa dilihat di mata mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka merasa tidak mau karena mereka benar-benar tidak bisa menahan tekanan dan dihilangkan di hadapan murid-murid lain di puncak pristine Saint Stage. Kalau saja mereka bisa bertahan selama beberapa nafas lagi, mereka mungkin bukan orang-orang yang tersingkir. Secara keseluruhan, itu adalah kekuatan mereka sendiri yang masih kurang. Beberapa orang sedih sementara beberapa senang. Haha, aku datang, zona rahasia Saint Martial. Banyak murid Heaven Palace yang mendapatkan kesempatan untuk memasuki zona rahasia Saint Martial berseru dalam kebahagiaan. Wang Pi muncul di sebelah Duan Lingtian. Dia menatap Wang Fei Suan dengan kaget ketika dia bertanya, Wang Fei Suan, kakamu sudah berhasil menembus tahap Saint menengah halus juga. Sebelumnya, dia juga menyaksikan penampilan Wang Fei Suan. Dia sama sekali tidak kalah dengan Gao Peng atau Zhao Ji sama sekali. Ya, meskipun Wang Pi sudah mengetahui hal ini, dia masih terkejut ketika Wang Fei Suan mengangguk sebagai konfirmasi. Dia memberi selamat padanya. Selamat. Terima kasih, kakak senior Wang Pi. Menghadapi Wang Pi, dia tidak berani bersikap kasar karena dia bukan hanya murid langsung Xiao Yi, tetapi dia juga seorang murid panggung Saint Eminen di Mystical Sky Mansion. Seorang pembangkit tenaga listrik di panggung Saint Eminen adalah seseorang yang layak dihormati. Wang Fei Suan telah membuat terobosan. Gao Peng yang berdiri tidak jauh mendengar pertukaran antara Wang Pi dan Wang Fei Suan. Untuk sesaat, dia tercengang juga. Dia telah mendengar tentang Wang Fei Suan sebelumnya dan tahu bahwa dia secara luas diakui sebagai pembangkit tenaga listrik wanita terkuat di antara generasi muda di distrik Sky Mystic. Dia juga telah mendengar tentang dia bergabung dengan Mystical Sky Mansion beberapa waktu lalu. Meskipun Wang Fei Suan kuat, dia hanya di tahap Saint Refinite awal pada waktu itu. Dia tidak berharap basis kultivasinya tidak kalah dengan Zhao Ji miliknya setelah dua bulan berlalu. Dia belum genap 40 tahun, tapi dia sudah berada di tahap orang suci tingkat menengah. Di Provinsi Bawah Tanah Dao Marsial Sein, bakat bawaan seperti itu dapat dianggap sangat luar biasa. Meskipun tidak ada banyak pria dengan bakat bawaan seperti itu di Provinsi Bawah Tanah Dao Marsial Sein, masih ada cukup banyak dari mereka. Namun, sangat jarang bagi seorang wanita untuk memiliki bakat bawaan seperti itu. Bagaimanapun, perempuan dilahirkan sedikit lebih lemah daripada laki-laki. Wang Fei Suan, tatapan Zhao Ji mendarat pada Wang Fei Suan sebagai sedikit dan keinginan melintas di matanya. Meskipun dia telah mendengar tentang Wang Fei Suan sebelum ini, dia belum pernah melihatnya sebelumnya jadi dia pikir semua rumor itu dilebih-lebihkan. Ini karena dia tidak percaya seorang pembudidaya bela diri wanita dengan bakat bawaan akan memiliki penampilan yang begitu indah. Dia tidak berpikir akan ada wanita yang begitu sempurna di dunia ini. Namun, sekarang setelah dia melihat Wang Fei Suan, dia menyadari bahwa memang ada wanita yang begitu sempurna di dunia ini. Dewa sepertinya telah memberinya yang terbaik dari segalanya. Bakat, penampilan, dan tubuh bawaan. Setiap poin positif tentang Wang Fei Suan membangkitkan rasa keinginan yang kuat untuk menaklukkannya dari lubuk hatinya. Aku, Zhao Ji, harus memiliki wanita ini. Nona Fei Suan telah menembus ke tahap Sein menengah halus. Segera setelah itu, para penonton mengetahui tentang terobosan Wang Fei Suan, dan itu memicu keributan lain. Nona Fei Suan, kakak senior Ling Tian, saya sudah melakukannya. Liu Jian datang untuk berdiri di sebelah Duan Ling Tian dan Wang Fei Suan. Warna-warna mulai kembali ke wajahnya, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Selamat. Wang Fei Suan mengangguk santai. Duan Ling Tian tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk sebagai jawaban. Apa ini? Wang Pi bingung. Dia tidak tahu mengapa Liu Jian akan datang untuk menemukan Duan Ling Tian dan Wang Fei Suan dan mengatakan kata-kata seperti itu setelah mendapatkan tempat untuk memasuki zona rahasia Sein Marsial. Brother senior Wang Pi, kami bertiga berencana untuk bekerja sama ketika kita memasuki zona rahasia Marsial, Duan Ling Tian menjelaskan. Kak kalian bertiga berencana bekerja sama. Ketika Wang Pi mendengar kata-katanya, matanya berubah selebar piring. Dia menatap Duan Ling Tian sebelum menatap Wang Fei Suan. Jika kalian berdua bergabung, anda akan dapat berkeliaran di zona rahasia Sein Marsial dengan kekuatan anda saat ini. Namun, jika anda membawanya, dia hanya akan menyeret kalian berdua ke bawah, kan? Ketika Wang Pi mencapai akhir dari hukumannya, dia bahkan melirik Liu Jian. Namun, Liu Jian tidak merasa canggung sama sekali karena dia merasakan hal yang sama. Dia beruntung bisa bersekutu dengan Duan Ling Tian dan Wang Fei Suan. Bekerja bersama, Gao Peng mendengar kata-kata Duan Ling Tian, dan matanya langsung menyala. Dia menatap Duan Ling Tian dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ling Tian, bisakah aku bergabung dengan kalian bertiga? Ketika Duan Ling Tian mendengar kata-katanya, dia merasa sedikit canggung. Dia memiliki kesan yang baik tentang Gao Peng, tetapi itu tidak berarti dia ingin membawa orang tambahan bersamanya di zona rahasia Sein Marsial. Yang paling penting, dia bahkan tidak berteman dengan Gao Peng. Di zona rahasia Sein Marsial, apalagi Gao Peng dan Wang Fei Suan yang merupakan penengah bela diri Marsial tingkat menengah halus, bahkan jika pengrajin bela diri Marsial Sein tahap halus akan mengikutinya, itu hanya akan menyeretnya ke bawah. Ada alasan baginya untuk bekerja sama dengan Wang Fei Suan dan Liu Jian. Wang Fei Suan secara kasar dapat dianggap sebagai teman, dan dia ingin membayar Liu Hong Guang melalui Liu Jian. Pada saat ini ketika Duan Ling Tian ditempatkan dalam posisi yang canggung, Wang Fei Suan yang tampaknya telah melihat melalui kecanggungannya memandang Gao Peng dan berkata, Saudara senior Gao Peng, saya khawatir Anda tidak bisa. Jumlah orang-orang di aliansi kita telah mencapai batasnya. Lagipula, kita bahkan tidak tahu apakah kita bertiga akan dapat menemukan tiga atau lebih peninggalan kemampuan surgawi di dalam. Karena alasan ini, mungkin tidak menguntungkan bagimu untuk mengikuti kami, kakak senior Gao Peng. Selain itu, dengan kehebatan Anda, saya yakin Anda akan dapat menemukan peninggalan kemampuan surgawi yang cukup baik bahkan jika Anda tidak bergabung dengan kami. Ketika Wang Fei Suan bagian kalimat ini, dia memandang Liu Jian sebelum berkata lagi, kami hanya membawa Liu Jian karena Ling Tian ingin membalas budi oleh senior Liu Jian. Jika kami berhasil menemukan relik kemampuan surgawi bermutu tinggi di dalam zona rahasia marsial, kami akan memberinya prioritas untuk memahaminya terlebih dahulu. Saya yakin Anda tidak mau melakukan itu, kan? Kau memberinya prioritas dalam memahami relik kemampuan abiliti tingkat tinggi. Gao Peng masih tenang ketika dia mendengarkan bagian pertama dari kalimat Wang Fei Suan, tetapi dia tidak dapat memahami bagian kedua dari kalimatnya. Menurut pendapatnya, Liu Jian hanyalah seorang marsial cultivator di puncak pristine sane stage, dan dia pasti akan menjadi penghalang bagi mereka di sane marsial secret zone. Namun, mereka berencana untuk memberikan seseorang seperti itu prioritas untuk memahami relik kemampuan abiliti kelas tinggi. Faktanya, bukan hanya satu orang yang diizinkan untuk memahami relik kemampuan-kemampuan surgawi di dalam zona rahasia Santo Bella Diri, tetapi setelah orang itu memahaminya, relik kemampuan dewa akan menghilang bersama dengan formasinya dan tidak mungkin ditemukan lagi. Karena alasan ini, hanya satu orang yang dapat memahami setiap relik kemampuan surgawi yang ditemukan. Bab 1752 Gao Peng tidak lagi disebut-sebut bekerja sama lagi setelah dia melontarkan senyum minta maaf kepada Duan Lingtian. Dia tidak bisa menerima bahwa Liu Jian akan diberi prioritas untuk memahami relik kemampuan kemampuan tingkat tinggi terlebih dahulu karena dia pikir Liu Jian hanyalah penghalang. Dari awal sampai akhir, dia bertindak seolah-olah dia salah di depan Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk pada Gao Peng sebelum dia berbalik untuk melihat Wang Fei Xuan dan berkata melalui transmisi suara, Nona muda Wang yang hebat, tidak buruk. Nada suaranya dipenuhi dengan kekaguman. Wang Fei Xuan tidak hanya berhasil memecat Gao Peng hanya dengan beberapa kata, tetapi juga menghilangkan Duan Lingtian dari posisi canggung yang dia alami. Dia bahkan berhasil membangkitkan rasa bersalah di Gao Peng. Dia dengan tulus mengagumi tekniknya. Bahkan jika Anda menolaknya, dia tidak akan berani mengatakan apapun atau menyimpan dendam. Wang Fei Xuan menjawab melalui transmisi suara serta dia memutar matanya pada Duan Lingtian. Memang, dengan kehebatan Duan Lingtian, Gao Peng tidak akan berani menyimpan dendam bahkan jika Duan Lingtian menolaknya secara langsung. Setelah mendengar kata-katanya, Duan Lingtian tersenyum canggung. Fei Xuan, pada saat ini, sebuah suara memanggil. Duan Lingtian dan yang lainnya tidak asing dengan suara itu. Itu milik Zhao Ji. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, dia mengerutkan kening. Dia menatap Wang Fei Xuan dengan pandangan di matanya seolah-olah dia bertanya apakah dia mengenalnya. Ketika Wang Fei Xuan melihat pertanyaan di matanya, dia menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia berbalik dengan ekspresi serius di wajahnya dan menatap Zhao Ji yang membawa kedua anteknya. Dia mendekati mereka, dan dia berkata, apakah kamu kenal saya? Ketika Zhao Ji mendekati mereka, dia mengabaikan Duan Lingtian sepenuhnya. Tatapannya yang terbakar hanya terfokus pada Wang Fei Xuan saat dia berkata, Fei Xuan, jangan bilang kau sudah melupakanku. Aku kakak Zhao Ji, tidakkah kau ingat aku mengikuti ayahku untuk mengunjungi ayahmu di Tiranic Sabre Mansion sekali ketika anda berusia tiga tahun? Ketika dia mendengar kata-katanya, dia menjawab dengan acuh-ta'acuh tanpa mempertimbangkan perasaannya, aku tidak ingat ini, dan aku tidak ingat kakekku mengatakan ini sebelumnya. Dia harus waspada terhadap Zhao Ji, tetapi ketika dia melihat dia mencoba merayu dia sedemikian rupa, itu hanya menimbulkan rasa jijik pada dirinya. Selain itu, dia bahkan menunjukkan ketidaksenangannya melalui kata-katanya. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Dia berharap Duan Lingtian tidak akan salah paham. Selain itu, dia benar-benar tidak mengenal Zhao Ji sama sekali, dan kakeknya benar-benar tidak menyebutkannya sama sekali. Dia juga tidak yakin apakah kata-kata Zhao Ji itu benar atau tidak. Apa? Ketika Zhao Ji mendengar kata-kata Wang Fei Suan, dia terkejut. Jangan bilang, kakekmu belum pernah memberitahumu ada perjanjian pernikahan di antara kita. Perjanjian pernikahan sudah disepakati ketika kamu berusia tiga tahun. Pengaturan pernikahan. Begitu kata-kata Zhao Ji meninggalkan mulutnya, seluruh tempat menjadi gempar. Ketika kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke Wang Fei Suan, Duan Lingtian juga mengalihkan pandangannya padanya. Dia tidak berharap ada pengaturan pernikahan antara Wang Fei Suan dan murid yang tidak berguna ini. Tidak mungkin, Zhao Ji dan Nona Fei Suan sebenarnya memiliki pengaturan pernikahan. Kenapa aku belum pernah mendengar ini sebelumnya? Itu benar, tidak ada yang pernah mendengarnya sama sekali. Jika Zhao Ji benar-benar memiliki perjanjian pernikahan dengan Wang Fei Suan, saya yakin berita ini sudah lama menyebar di Mystical Sky District sejak lama. Bagaimana mungkin kita tidak tahu tentang itu? Mungkinkah Zhao Ji berbohong? Kelompok murid Mystical Sky Mansion di sekitarnya berbisik di antara mereka. Banyak dari mereka memandang Zhao Ji dengan skeptis. Pengaturan pernikahan Setelah mendengar kata-kata Zhao Ji, Wang Fei Suan tertawa terbahak-bahak. Zhao Ji, apakah kamu bermimpi? Jika aku benar-benar memiliki perjanjian pernikahan denganmu, tidak mungkin aku tidak akan mengetahuinya. Lagipula, apakah kakekku tidak akan memberitahuku tentang itu? Lelucon. Saat kata-katanya meninggalkan mulutnya, bahkan lebih banyak orang yakin Zhao Ji berbohong. Aku bilang kita memiliki pengaturan pernikahan, jadi pasti ada pengaturan pernikahan. Dihadapi dengan pandangan skeptis semua orang, Zhao Ji mencibir. Setelah beberapa waktu, ketika ayahku keluar dari budidaya tertutup, aku akan memintanya untuk secara pribadi mengunjungi Tiranic Sabre Mansion untuk melamar pernikahan. Aku percaya kakekmu tidak akan menolak lamaran pernikahan dari keluarga kami. Ketika ia mencapai akhir kalimatnya, sedikit kegilaan bisa terlihat di matanya. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suaranya kepada Wang Fei Suan, Wang Fei Suan, keberuntung aku jatuh cinta padamu. Setelah mendengar transmisi suaranya, tanda-tanda jijik terlihat jelas di mata Wang Fei Suan saat dia membuat sikapnya jelas dengan mengatakan, kamu ingin aku, Wang Fei Suan, menikahimu. Kamu berharap. Aku khawatir bukan terserah kamu untuk mengambil keputusan. Senyum yang tampak jahat dari Zhao Ji menjadi lebih lebar. Menilai dari tatapannya saat dia menatapnya, seolah-olah dia sudah memilikinya di telapak tangannya. Ketika Wang Fei Suan mendengar kata-katanya, ekspresinya langsung berubah serius. Jika ayah Zhao Ji benar-benar pergi ke tiranik Sabre Mansion mereka untuk melamar, akan sulit bagi kakeknya untuk menolaknya. Jika dia menolaknya, itu akan menyinggung ayah Zhao Ji, wakil master-master dari Mystical Sky Mansion. Selain itu, mereka juga akan menyinggung kakek Zhao Ji, salah satu dari dua penjaga istana langit mistis. Meskipun Mystical Sky Mansion tidak akan pernah membuat hal-hal sulit bagi tiranik Sabre Mansion karena perselingkuhan pribadi Zhao Ji, dan kakeknya sama sekali tidak takut pada ayahnya, kakeknya masih harus mewaspadai kakeknya karena dia adalah pembangkit tenaga listrik elit di rumah langit mistik. Kekuatannya hanya kalah dengan master mansion dari Mystical Sky Mansion. Pada saat ini, banyak orang memandang Wang Fei Suan dengan tatapan simpatik. Tiba-tiba, sebuah suara berkata, betapa berisiknya. Kerumunan hanya melihat kilatan di depan mata mereka seolah-olah mereka dibutakan oleh matahari untuk sesaat sebelum mereka mendengar suara ledakan bergema di udara. Di bawah pengawasan ketat dari kerumunan, sosok seperti hantu muncul di tempat Zhao Ji awalnya berdiri. Sementara itu, Zhao Ji dikirim terbang ke kejauhan. Dia tampak sangat celaka ketika dia dikirim terbang dan memuntahkan setegup darah yang menghiasi langit seperti mawar merah. Diam. Kerumunan mengalihkan mata mereka diam-diam ke sosok yang berdiri di tempat asli Zhao Ji. Ledakan. Seiring dengan suara keras, Zhao Ji jatuh dengan keras ke tanah. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum origin sejati akhirnya membebaskan diri dari pengekangan dan membantu menstabilkannya. Ketika Zhao Ji berdiri, wajahnya sepucat selembar kertas. Namun, ekspresinya sangat suram, dan matanya bersinar menakutkan. Ling Tian. Beraninya kamu menyelinap menyerang saya. Kamu mencari kematian. Zhao Ji menatap pria muda yang mengirimnya terbang. Sorot matanya dan nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Serangan diam-diam. Ketika Duan Ling Tian mendengar kata-katanya, dia tersenyum dengan acuh-ta'acuh. Lalu, apakah ini berarti kamu tidak senang dengan serangan menyelinapku? Bagaimana dengan ini? Mari kita bertarung dengan adil dan jujur. Aku akan membiarkanmu melakukan tiga langkah pertama. Berjuanglah dengan adil dan jujur. Membiarkannya melakukan tiga gerakan pertama. Saat kata-kata Duan Ling Tian meninggalkan mulutnya, kerumunan kembali sadar. Banyak dari mereka memandang Zhao Ji dengan mengejek. Berdasarkan apa yang mereka ketahui, Zhao Ji hanya seorang pensiunan bela diri Sein tahap menengah meskipun latar belakangnya luar biasa. Jika dia benar-benar bertarung dengan Ling Tian dalam pertarungan yang adil, itu akan setara dengan dia menggali kuburnya sendiri. Siapa Ling Tian? Dia adalah orang yang lebih kuat di antara generasi muda di Mystical Sky Mansion. Dia bahkan belum mencapai usia 40, tetapi basis budidayanya sudah di puncak tahap Sein halus. Dengan kekuatan Zhao Ji, bagaimana dia bisa cocok dengan seseorang seperti itu? Bahkan jika Ling Tian mengizinkan Zhao Ji untuk melakukan tiga langkah pertama, dan dia hanya menggunakan teknik pertahanan, masih tidak mungkin bagi Zhao Ji untuk menghancurkan pertahanannya. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu lebar. Menghadapi tantangan Duan Ling Tian, ekspresi Zhao Ji berubah drastis. Wajahnya berubah hijau sebelum memucat. Dia bukan idiot. Tidak mungkin dia akan menerima tantangan Duan Ling Tian. Bahkan jika Duan Ling Tian mengizinkannya untuk melakukan tiga langkah pertama, dia hanya akan menggali kuburnya sendiri. Karena perhatian semua orang terfokus pada Zhao Ji, tidak ada yang menyadari bahwa salah satu dari dua murid istana surga yang mengikuti Zhao Ji telah pergi dengan diam-diam. Setelah dia meninggalkan puncak dan istana surga, dia pergi ke Main Mansion. Seperti yang diharapkan, dia peduli padaku. Ketika Wang Fei Xuan melihat Duan Ling Tian membalas dendam atas namanya, senyum lebar muncul di wajahnya. Matanya lembut saat dia memandangnya. Zhao Ji menatap Duan Ling Tian dengan dingin sambil bertanya dengan suara berat, Ling Tian, jangan terlalu sombong. Aku tidak mencari masalah denganmu, apakah ada kebutuhan bagimu untuk melukaiku? Kenapa aku melukaimu? Duan Ling Tian tersenyum. Jangan bilang kamu benar-benar tidak tahu mengapa aku melukaimu. Jika kamu tidak memberi saya penjelasan, saya tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Jangan berpikir kamu bisa melakukan seperti yang kamu inginkan di Mystical Sky Mansion hanya karena kamu kuat dan memiliki bakat bawaan yang tinggi. Biarkan aku memberitahu Anda, ada banyak orang di Mystical Sky Mansion yang bahkan lebih kuat dari Anda. Salah satu dari murid langsung ayah saya dapat memastikan Anda mati dalam kematian yang mengerikan. Ketika Zhao Ji mencapai akhir dari hukumannya, dia mengancam Duan Ling Tian. Kau menggertak seorang wanita lemah di bawah pengawasan semua orang, namun, kau bertingkah begitu benar, Duan Ling Tian menyeringai. Dia tenang dari awal hingga akhir. Dia tidak takut pada Zhao Ji sama sekali. Bahkan, sepertinya dia tidak memperhatikan ancaman Zhao Ji sama sekali. Jadi kamu membalas dendam padanya. Mata Zhao Ji beralih dari Duan Ling Tian ke Wang Fei Xuan sebelum dia menyeringai. Aku sudah memutuskan untuk menjadikanmu milikku jadi kamu pasti akan menjadi milikku. Aku percaya kakekmu, Tuan Istana dari Tiranic Cyber Mansion, akan menyetujui lamaran perkawinanku. Setelah kami menikah, dan aku selesai bermain dengan Anda, saya akan menemukan seratus pria kekar untuk bermain dengan Anda. Secara alami, Zhao Ji hanya mengatakan ini kepada Wang Fei Xuan melalui transmisi suara. Bahkan jika aku, Wang Fei Xuan, harus mati, aku tidak akan pernah menikahimu. Wang Fei Xuan menjawab dengan belak-belakan melalui transmisi suara. Bahkan jika kakeknya menyerah pada permintaannya, dia tidak akan menikah dengan Zhao Ji. Dia lebih baik mati daripada menikahinya. Bagus, sangat bagus. Kita tunggu dan lihat saja nanti. Transmisi suara Zhao Ji kali ini tampaknya dipenuhi dengan amarah. Pada akhirnya, dia menambahkan lagi setelah dia tenang, laki-laki saya telah pergi ke Mystical Sky Mansion untuk mengundang kakak senior saya ke atas. Ketika kakak senior saya tiba, saya akan membiarkan Anda menyaksikan dengan mata kepala sendiri hasil yang tragis dari orang yang membalas dendam atas nama Anda. Wang Fei Xuan tidak takut mati, tetapi dia tidak akan pernah membahayakan Duan Ling Tian demi dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Cepat, beritahu kakak senior Wang Pi bahwa kita perlu wakil istana Master Xiao Yi. Zhao Ji telah meminta salah satu anak buahnya untuk mengundang kakak laki-lakinya dari istana utama. Aku curiga kakak laki-lakinya adalah murid langsung ayahnya dan seorang murid Sein Stage terkemuka di Mystical Sky Ranking. Wang Fei Xuan segera memperingatkan Duan Ling Tian melalui transmisi suara. Nada suaranya dipenuhi kecemasan. Bab 1753 Para murid Sein Eminen Stage di Mystical Sky Ranking dari Main Mansion Setelah mendengar transmisi suara Wang Fei Xuan, tatapan Duan Ling Tian menjadi dingin. Ketika itu beralih ke Zhao Ji lagi, niat membunuh yang menakutkan bisa dilihat di matanya. Awalnya, dia hanya menyerang karena dia ingin memberi pelajaran pada Zhao Ji agar dia tahu bahwa tidak semua orang bisa diganggu olehnya. Paling tidak, bukan miliknya, Duan Ling Tian, teman-teman. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia sudah menganggap Wang Fei Xuan sebagai teman di hatinya. Bagaimana dia bisa mentolerirnya ketika dia melihat temannya diejek dan diganggu di depannya. Jika dia bisa mentolerir pemandangan seperti itu, dia tidak akan lagi menjadi Duan Ling Tian. Suara mendesing. Seolah embusan angin telah bertiup, Duan Ling Tian menghilang dari tempatnya berdiri. Saudara Junior Ling Tian, ekspresi Wang Pi berubah serius ketika dia mencoba menghentikan Duan Ling Tian, tapi sudah terlambat. Menamparkan. Suara gedoran tamparan menggema di udara. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Ling Tian muncul di depan Zhao Ji, dan satu sisi wajah Zhao Ji sudah bengkak. Sebuah telapak tangan jelas terlihat di wajahnya. Ekspresi Zhao Ji berubah serius ketika dia menatap Duan Ling Tian dengan ganas. Dia membuka mulut untuk berkata, Ling, namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara tamparan lain bergema di udara. Duan Ling Tian telah menamparnya di lain waktu di sisi lain wajahnya sampai bengkak juga. Niat membunuh di mata Zhao Ji meningkat, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia khawatir pria di depannya akan bergerak lagi jika dia berbicara. Bersabarlah, Zhao Ji. Anda harus menanggungnya. Orang bijak tidak berkelahi saat ada kemungkinan melawannya. Anda pasti akan membalas dendam di masa depan. Anda pasti akan membuat orang ini mati sangat mengerikan. Zhao Ji berulang kali memikirkan hal ini dalam benaknya saat dia mencoba menekan amarah hatinya. Wajar saja dia merasa sangat marah sehingga dia hampir gila. Dalam seluruh hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia ditampar. Apalagi itu oleh seseorang yang seumuran dengannya. Ini adalah penghinaan baginya, dan itu telah diukir dalam hati dan tulangnya. Jika orang di depannya ini tidak mati, dia tidak akan bisa hidup damai. Terkesiap, 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 terkesiap. Sementara itu, suara orang yang terengah-engah bergema di udara. Kerumunan orang mulai sadar satu per satu. Mereka benar-benar terkejut dengan apa yang telah dilakukan Duan Ling Tian. Saudara Junior Ling Tian benar-benar, Wang Pi tersenyum kecut. Dia tidak mencoba untuk menghentikan Duan Ling Tian sebelumnya karena dia juga tidak menyukai perilaku Zhao Ji. Namun, ketika Duan Ling Tian bergerak lagi, dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ling Tian terlalu konyol, kan? Zhao Ji bukan murid surga istana biasa, banyak murid Mystical Sky Mansion bergumam di antara mereka, terkejut. Benar-benar mengejutkan mereka baik secara visual maupun mental. Mereka tahu betul latar belakang Zhao Ji. Di Mystical Sky Mansion, bahkan para tetua tingkat tinggi di Mystical Sky Mansion tidak berani hanya menyinggung Zhao Ji, apalagi para murid. Namun, Zhao Ji dipukuli oleh seorang murid yang bahkan belum mencapai usia 40 dan baru saja memasuki Mystical Sky Mansion belum lama ini. Apalagi dia bahkan ditampar dua kali. Sungguh orang yang baik, dari mana Ling Tian mendapatkan keberaniannya. Siapa yang memberinya keberanian ini? Dia benar-benar ditakdirkan untuk menyinggung Zhao Ji sedemikian rupa. Aku tidak berpikir begitu. Jangan lupa bahwa Ling Tian juga bukan murid biasa di Mystical Sky Mansion kami. Dia yang terkuat di antara generasi muda di Mystical Sky Mansion kami dan merupakan harapan masa depan Mystical Sky Mansion kami. Jika dia dalam bahaya, saya pikir bahkan tuan-tuan rumah akan keluar untuk melindunginya, kan? Kamu benar juga. Namun, jangan lupa untuk membunuh seseorang di Mystical Sky Mansion dengan mudah tanpa memberi tahu Lord Mansion Master. Banyak murid Mystical Sky Mansion berbisik di antara mereka sendiri. Mereka merasa duan Ling Tian menggali kuburnya sendiri dengan memperlakukan Zhao Ji dengan cara ini. Junior Bruder Ling Tian, jangan terlalu gegabuh. Wang Pi mentransmisikan suaranya kepada duan Ling Tian, pelajaran pertama yang Anda ajarkan kepada Zhao Ji dapat dianggap masuk akal. Namun, dua tamparan yang Anda berikan kepadanya hanya penghinaan baginya di depan umum. Ini sedikit di luar garis. Wang Pi mengatakan bahwa karena dia tidak menyadari bahwa Zhao Ji telah mengirim salah satu orangnya ke mansion utama untuk mencari murid-murid panggung Saint Eminen di Ranking Langit Mistik untuk membantunya membalas dendam dari duan Ling Tian. Dia, ketika Wang Fei Suan melihat duan Ling Tian memberi Wang Fei Suan dua tamparan, dia juga terkejut. Dia hanya berhasil mendapatkan kembali akal sehatnya setelah beberapa saat. Ketika dia memikirkan latar belakang Zhao Ji, dia kewalahan dengan rasa takut saat dia berkeringat dingin atas nama duan Ling Tian. Dua tamparanmu terlalu gegabuh. Wang Fei Suan mentransmisikan suaranya ke duan Ling Tian. Nada suaranya dipenuhi kekhawatiran. Dengan melakukan itu, kamu benar-benar membuat marah Zhao Ji. Sepertinya hanya satu dari kalian yang bisa bertahan di Mystical Sky Mansion di masa depan. Meskipun dia tahu alasan dua tamparan yang diberikan duan Ling Tian pada Zhao Ji, dia masih merasa dia terlalu terburu-buru. Secara alami, dia hanya merasa seperti ini karena dia khawatir tentang dia. Ruam. Ketika duan Ling Tian mendengar kata-katanya, dia tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dia tahu latar belakang Zhao Ji luar biasa. Namun, itu bukan gayanya untuk tetap lemah lembut dan tunduk pada yang tertindas. Di jalur Marsial Dao Duan Ling Tian, tidak ada ruang untuk takut sama sekali. Tidak peduli betapa sulitnya jalan di depannya, dia masih akan melewatinya untuk bangkit dan berdiri di puncak. Pada saat ini, Gao Peng telah mundur ke kejauhan. Seolah-olah dia takut dia akan terlibat dalam kekacauan ini. Saya hanya bergabung dengan Mystical Sky Mansion tidak terlalu lama sehingga tidak ada orang yang saya kagumi secara khusus. Namun, saya harus mengatakan bahwa saya benar-benar mengagumi Ling Tian. Seseorang berteriak, meskipun suaranya tidak terlalu keras, banyak orang mendengar kata-katanya. Aku setuju. Mengesampingkan konsekuensi yang mungkin dihadapi nanti, hanya keberaniannya saja yang mengagumkan. Banyak murid Mystical Sky Mansion menimpali. Beberapa dari mereka mengagumi Duan Ling Tian karena keberaniannya, tentu saja, ada juga yang merasa dia hanya mencari kematian. Ling Tian benar-benar berpikir bahwa dia dapat bertindak sesukanya di Mystical Sky Mansion karena bakat bawaannya yang tinggi. Mengapa dia tidak melihat pada basis kultifasinya saat ini? Ada banyak orang yang lebih kuat daripada dia di rumah langit Mystic. Itu benar, orang yang dia tersinggung bukanlah orang biasa. Ini Zhao Ji. Semua orang tahu latar belakang Zhao Ji. Kali ini, Zhao Ji telah menderita penghinaan seperti itu. Saya yakin wakil Mansion Master dan wali tidak akan membiarkan masalah ini pergi jika mereka mengetahuinya. Tepat, mungkin wakil Mansion Master dan Guardian Elder mungkin tidak secara pribadi bergerak. Namun, masih terlalu banyak untuk ditangani Ling Tian jika mereka meminta bawahan mereka untuk bergerak. Mungkin, wakil Mansion Master dan anak buah Guardian mungkin tidak berani membunuhnya secara terbuka di Mystical Sky Mansion. Namun, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bahkan jika bakat bawaannya tinggi, dia seperti asap mengambang dan awan yang lewat sebelum dia tumbuh menjadi potensi penuhnya. Lebih banyak murid Mystical Sky Mansion merasa tidak bijak jika Duan Ling Tian menyinggung Zhao Ji sedemikian rupa. Tentu saja, Duan Ling Tian mendengar kata-kata mereka, tetapi dia tidak terganggu olehnya. Dia tahu bahkan jika dia tidak bergerak melawan Zhao Ji sekarang, Zhao Ji masih tidak akan membiarkan masalah pergi karena perselisihan mereka sebelumnya. Dia cukup yakin akan penilaiannya terhadap orang-orang. Dengan hanya pandangan sekilas, dia bisa tahu Zhao Ji adalah orang yang picik. Dia adalah tipe yang mengubah Molehill menjadi gunung. Karena alasan ini, Duan Ling Tian tidak menyesali tindakannya sama sekali. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tanpa peringatan, suara tiga hembusan angin yang bersiul di udara bergema di kejauhan. Tak lama kemudian, tiga sosok muncul di puncak istana surga. Salah satunya adalah orang yang telah pergi diam-diam sebelumnya. Dia adalah Antek Zhao Ji. Pada saat ini, dia berdiri di belakang dua pria muda. Di antara kedua pemuda itu, yang satu berpakaian putih, yang lain berpakaian hitam. Ketika mereka melayang di langit berdampingan, mereka tampak seperti black and white impermanence yang datang dari neraka untuk merenggut nyawa seseorang. TN, hitam dan putih ketidakkekalan adalah dua dewa dalam agama rakyat Tiongkok yang bertugas mengawal arwah orang mati ke dunia bawah. Sao Baiju, Sao Heitu, ketika pria muda berpakaian putih dan berpakaian hitam muncul, itu, secara alami, menarik perhatian banyak orang. Wang Pi adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Ketika Wang Pi melihat mereka, ekspresinya langsung berubah suram. Pada saat yang sama, ia mengirimkan suaranya ke Duan Ling Tian yang berdiri tidak jauh dari sana. Junior Bruder Ling Tian, datang ke sisiku. Cepat, nada bicara Wang Pi dipenuhi dengan urgensi. Pada saat ini, Duan Ling Tian juga memperhatikan para pendatang baru. Dia tidak terlalu terkejut karena Wang Fei Suan telah memperingatkannya sebelumnya. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Pi, dia tidak menolak niat baik Wang Pi. Dengan hanya sekejap, dia muncul di sebelah Wang Pi. Ketika kedua pemuda itu muncul, Zhao Ji yang ditampar oleh Duan Ling Tian hingga wajahnya bengkak akhirnya berani berbicara. Dia bergerak cepat ke dua pria muda itu sambil berseru, Kakak Senior Bai Ju. Kakak Senior Heitu. Mungkin, Zhao Ji merasa lebih aman sekarang karena dia berdiri di sebelah dua pria muda itu. Dia memelototi Duan Ling Tian dengan niat membunuh lagi. Kakak Senior Bai Ju. Kakak Senior Heitu. Itu dia. Dia Ling Tian. Tidak hanya dia melukai saya, tetapi dia bahkan menamparkan saya dua kali di depan semua orang. Dia tidak hanya mempermalukan saya dengan menamparkan saya di depan umum, tetapi dia juga telah mempermalukan ayah saya juga. Ekspresi Zhao Ji berubah marah ketika dia selesai berbicara. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Ji, ekspresi kedua pria muda itu langsung berubah serius. Mereka memelototi Duan Ling Tian dengan niat membunuh juga. Orang berkulit putih itu bernama Zhao Bai Ju sementara yang berkulit hitam bernama Zhao Heitu. Keduanya adalah murid yang diambil ayah Zhao Ji sejak dulu. Karena mereka berdua yatim piatu, mereka telah mengambil milik ayah Zhao Ji nama keluarga, Zhao. Meskipun kekuatan mereka dianggap biasa di antara semua murid ayah Zhao Ji, kesetiaan mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan murid-murid lainnya. Suara Wang Pi beresonansi dengan telinga Duan Ling Tian. Zhao Bai Ju. Zhao Heitu. Duan Ling Tian mengangguk. Mereka berdua adalah murid panggung Saint Eminen yang berada di ranking Sky Mystic. Mereka berdua kultifator marsial Saint panggung awal Eminen seperti saya. Wang Pi terus menambahkan melalui transmisi suaranya. Panggung Saint Eminen awal. Ketika Duan Ling Tian mendengar kata-katanya, matanya langsung bersinar. Dengan kekuatannya saat ini, itu bisa dianggap sebagai dia menggertak yang lemah jika dia bertarung dengan mereka yang berada di bawah Eminen Saint Stage. Itu akan menjadi kesempatan yang paling disambut jika dia bisa melawan kekuatan di Eminen Saint Stage. Ekspresi Zhao Bai Ju suram ketika dia menatap Duan Ling Tian dan bertanya dengan suara dingin, Kamu Ling Tian. Bab 1754. Dihadapkan dengan nada hampir interogatif Zhao Bai Ju, Duan Ling Tian hanya meliriknya dengan acuh-ta'acuh sebelum mengabaikannya. Bahkan jika Zhao Bai Ju adalah seorang marsial cultivator di puncak Stage Saint Eminen, dia, Duan Ling Tian, tidak akan takut sama sekali, apalagi fakta bahwa dia hanya seorang marsial cultivator Stage Saint Eminen Saint. Jika Duan Ling Tian benar-benar marah, dia bisa mengacungkan Jasper Celestial Sword dan membunuhnya secara instan. Ini Zhao Bai Ju dan Zhao He itu. Segera setelah itu, banyak murid Mystical Sky Mansion di tempat kejadian mulai mengenali mereka. Mereka berseru, mereka adalah murid-murid panggung Saint Eminen di Mystical Sky Ranking dan biasanya berkultivasi di main mansion. Bukankah pria di belakang mereka berdua antek Zhao Ji? Sejak kapan dia pergi? Sepertinya dia pergi mencari Zhao Bai Ju dan Zhao He itu dan meminta mereka untuk datang. Tidak heran Zhao Ji menelan penghinaan diam-diam sebelumnya. Ternyata, dia sudah mengirim seseorang untuk mencari cadangannya. Pada saat ini, semua orang juga bisa menebak alasan Zhao Bai Ju dan Zhao He itu muncul di sini. Mereka pasti diminta oleh Zhao Ji untuk datang dan berurusan dengan Ling Tian. Di Mystical Sky Mansion kami, hanya murid Eminen Saint Stage yang memenuhi syarat untuk diperingkat di Mystical Sky Ranking. Baik itu Zhao Bai Ju atau Zhao He itu, kedua basis kultivasi mereka pasti sudah memasuki panggung Saint Eminen karena mereka sudah di Ranking Mystic Langit. Duan Ling Tian hancur sekarang karena mereka ada di sini. Aku tahu ini Zhao Bai Ju dan Zhao He itu. Mereka berdua murid langsung wakil Mansion Master Zhao. Dikatakan bahwa mereka yatim piatu dan telah diambil oleh wakil Mansion Master Zhao untuk diasuh sejak muda. Dalam hati mereka, wakil Tuan Rumah Tuan Zhao tidak berbeda dengan seorang ayah. Seperti kata pepatah, jika kamu mencintai pemiliknya, kamu juga akan mencintai anjingnya. Zhao Ji adalah satu-satunya putra biologis wakil Tuan Rumah Master Zhao. Karena alasan ini, mereka menganggap Zhao Ji sebagai adik kandung mereka sendiri. Jadi mereka sebenarnya murid langsung wakil ketua Master Zhao. Tidak heran Zhao Ji mengirim seseorang untuk mencari mereka. Tes-tes, mereka adalah dua kelompok besar panggung Saint Panggung. Aku bertanya-tanya bagaimana Ling Tian akan berurusan dengan mereka. Meskipun Ling Tian kuat, dan dia yang terkuat di antara generasi muda di Mystical Sky Mansion, dia masih jauh dari yang sebanding dengan Zhao Bai Ju dan Zhao He itu. Itu benar. Mungkin Ling Tian mungkin bisa mencapai level Zhao Bai Ju dan Zhao He itu dalam beberapa tahun mendatang. Namun, saat ini, dia tidak cocok untuk mereka. Saat diskusi berlangsung, banyak orang takut pada Duan Ling Tian. Ketika Wang Fei Xuan mendengar diskusi di sekitarnya, dia mengetahui tentang latar belakang Zhao Bai Ju dan Zhao He itu. Ekspresinya berubah suram saat dia bergumam, tak tahu malu. Pada saat yang sama, sedikit kekhawatiran bisa terlihat di mata musim gugurnya. Dia benar-benar khawatir tentang keamanan Duan Ling Tian. Alasan Duan Ling Tian terlibat dengan Zhao Ji adalah karena dia. Karena alasan ini, dia merasa sangat bersalah. Tidak heran kamu berani melukai saudara muda cilikmu. Kamu benar-benar berani. Tatapan Zhao He itu juga mendarat di Duan Ling Tian ketika dia melihat bagaimana Duan Ling Tian mengabaikan Zhao Bai Ju. Matanya sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Itu membuat Duan Ling Tian merasa seolah sedang menjadi sasaran ular berbisa. Namun, sepanjang hidupnya, dia telah melihat banyak orang menatapnya dengan tatapan seperti itu. Karena alasan ini, dia benar-benar kebal terhadap itu sekarang. Zhao Ji menatap Duan Ling Tian dengan saksama. Wajahnya yang bengkak memiliki ekspresi ganas saat dia menatap Duan Ling Tian dengan dengki. Dia berkata dengan gigi terkatup, Kakak senior Bai Ju, kakak senior He itu, aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Meskipun dia sangat marah, itu tidak sampai dia kehilangan kewarasannya. Dia gatel untuk membunuh Duan Ling Tian, tetapi dia tahu itu tidak mungkin sekarang. Kalau tidak, dia akan hancur. Terlepas dari latar belakangnya yang mengesankan, dia masih akan dihukum karena melanggar aturan Mystical Sky Mansion jika dia berani membunuh seseorang di depan umum di Mystical Sky Mansion. Pada saat itu, bahkan ayah dan kakeknya mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Bahkan jika dia berhasil bertahan hidup karena keberuntungan, dia masih akan diusir dari Mystical Sky Mansion. Bagi Zhao Bai Ju dan Zhao He itu, master yang membawa mereka berdua kembali ke Mystical Sky Mansion seperti orang tua bagi mereka. Dia adalah seseorang yang paling mereka hormati. Hari ini, satu-satunya putra dari tuan mereka yang disegani, Zhao Ji, little junior brother yang mereka cintai karena ayahnya, tidak hanya terluka tetapi juga secara terbuka menamparkan dua kali. Dia telah dipermalukan. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa marah? Untuk alasan ini, saat kata-kata Zhao Ji meninggalkan mulutnya, Zhao Bai Ju dan Zhao He itu naik ke udara bersamaan. Hanya dalam sekejap mata, mereka muncul di dekat Duan Lingtian. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, suara dua hembusan angin bersiul di udara. Wang Pi dan sosok lain muncul di depan Duan Lingtian, melindunginya. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melewati tubuhku. Wang Fei Suan, mati. Suara yang ditentukan bergema dari sosok halus yang melindungi Duan Lingtian. Itu langsung menarik perhatian semua orang. Pemilik sosok halus itu memiliki tubuh yang i dan menggoda dengan wajah seorang malaikat. Itu tidak lain adalah Wang Fei Suan. Pada saat ini, dia melindungi Duan Lingtian di belakangnya seolah-olah dia adalah harimau betina yang melindungi anak-anaknya. Dia menatap Zhao Bai Ju dan Zhao He itu dengan menantang seolah-olah dia tidak takut mati. Ketika semua orang sadar kembali, mereka menjadi gempar. Mereka tidak mengharapkan Wang Fei Suan untuk bertindak begitu konyol sampai mempertaruhkan nyawanya untuk Duan Lingtian. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti itu. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan kami berdua? Setelah Zhao Bai Ju dan Zhao He itu mendengar kata-kata Wang Fei Suan, mereka memandang Wang Fei Suan dengan kaget. Setelah mereka mengatasi keterkejutan mereka, mereka memecatnya karena mereka tidak menganggapnya terlalu tinggi. Mereka bisa tahu dari kesadaran surgawi mereka bahwa murid perempuan ini hanya di panggung suci menengah intermediate. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka sama sekali. Ketika Wang Fei Suan berdiri di hadapan Zhao Bai Ju dan Zhao He itu, suara laki-laki yang dominan berkata, saya tidak punya kebiasaan membiarkan seorang wanita melindungi saya. Duan Lingtian muncul di depan Wang Fei Suan, melindunginya. Dia berencana untuk keluar lebih awal. Namun, tindakan Wang Fei Suan mengejutkannya, mengejutkannya sejenak. Inilah alasan mengapa dia terlambat keluar. Ketika Wang Fei Suan melangkah keluar dan melindunginya, saat dia melihat sosoknya yang ramping dan anggun, prasangka terakhirnya terhadapnya juga menghilang. Dia tersentuh oleh tindakannya dan sepenuhnya mengakui dia sebagai teman di hatinya. Aku yang mengundang masalah. Aku tidak akan melipat tanganku dan berdiri di samping. Ketika Wang Fei Suan melihat Duan Lingtian muncul di depannya, dia buru-buru berkata, jangan khawatir. Mereka tidak akan berani membunuhku. Sayangnya, kata-katanya diabaikan oleh Duan Lingtian. Duan Lingtian tahu betul bahwa bahkan tanpa insiden Wang Fei Suan, orang kecil seperti Zhao Ji tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Hasilnya akan sama pada akhirnya. Peristiwa Wang Fei Suan hanya katalis dan mempercepat hal-hal. Karena alasan ini, dia tidak merasa perselisihannya dengan Zhao Ji ada hubungannya dengan Wang Fei Suan sama sekali. Saat Duan Lingtian berdiri di depan Wang Fei Suan, dia memandang Zhao Bai Ju dan Zhao Hei Tu. Ekspresinya tenang seolah kedua orang yang berdiri di depannya tidak berada di Eminence Institute tetapi seseorang yang bisa dengan mudah dikalahkannya. Tidak buruk. Kamu cukup jantan. Namun, kadang-kadang, kamu perlu membayar harga untuk pamer di depan seorang wanita. Tentu saja, bahkan jika kamu tidak pamer, harga yang harus kamu bayar mahal. Demikian juga, Zhao Hei Tu tersenyum. Senyumnya sedikit menggigil sehingga membuat orang-orang bergetar. Zhao Bai Ju melirik Duan Lingtian dengan dingin dan berkata dengan nada memerintah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Little Junior Brother saya? Berlutut dan minta maaf. Zhao Bai Ju, Zhao Hei Tu. Pada saat ini, Wang Fei mengambil beberapa langkah ke depan di udara dan berdiri di sebelah Duan Lingtian. Dia memandang Zhao Bai Ju dan Zhao Hei Tu dengan sungguh-sungguh. Aku yakin kalian berdua tahu betul siapa yang salah dalam insiden hari ini. Jangan melewati batas. Apa? Kamu akan membantunya dan bergerak, Wang Pi. Zhao Hei Tu tersenyum jahat. Sepertinya aku ingat kamu kehilangan aku sebelumnya, kan? Ketika Wang Pi mendengar kata-katanya, dia bisa merasakan semua mata di sekitarnya bergeser padanya. Ekspresinya berubah suram ketika dia menjawab, Zhao Hei Tu, Brother Junior Lingtian berbeda dari saya. Lebih baik bagi anda untuk mempersiapkan diri secara mental jika anda ingin meletakkan tangan padanya. Apa maksudmu? Zhao Bai Ju bertanya dengan cemberut saat dia memandang Wang Pi. Saya yakin anda berdua telah mendengar tentang bakat bawaan saudara Junior Tian Lingtian sebelum ini. Sejauh yang saya tahu, bahkan Tuan Istana Tuan telah mengetahui tentang keberadaannya. Pada saat ini, Wang Pi berbicara kepada Zhao Bai Ju dan Zhao Hei Tu melalui transmisi suara sehingga tidak ada orang lain yang tahu apa yang dia katakan. Tuan Rumah Tuan Saat Wang Pi selesai berbicara, ekspresi Zhao Bai Ju dan Zhao Hei Tu langsung berubah serius. Mereka tahu apa arti kata-kata Wang Pi. Jika Tuan Istana Tuan telah mengetahui tentang keberadaan Duan Lingtian, dia pasti memperhatikannya juga. Selain itu, ia bahkan mungkin menganggapnya sebagai murid langsungnya. Dia mungkin bisa menjadi murid terakhirnya. Kalian berdua cerdas sehingga tidak perlu bagiku untuk menguraikannya untukmu, kan? Wang Pi ditambahkan melalui transmisi suara. Setelah mendengar itu, Zhao Bai Ju dan Zhao Hei Tu bertukar pandang sebelum mereka melihat Zhao Ji dan memberitahunya apa yang dikatakan Wang Pi kepada mereka. Tuan Tuan Rumah Tuan Ketika Zhao Ji mendengar kata-kata Zhao Bai Ju dan Zhao Hei Tu, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening juga. Namun, kerutannya meredah lagi segera. Dia menyeringai ketika dia berkata melalui transmisi suara, Kakak Senior Bai Ju, Kakak Senior Hei Tu, kalian berdua tidak perlu repot dengan ini. Wang Pi memiliki hubungan yang baik dengan Lingtian. Wajar baginya untuk membela Lingtian. Adapun apa yang dia katakan, mungkin, itu benar. Tapi, jadi apa? Bahkan jika Tuan Tuan Rumah berencana untuk mengambil Lingtian sebagai murid langsung, akan ada waktu di masa depan. Jangan bilang padaku bahwa Tuan Mansion Master akan membalas dendam dari kita di masa depan setelah dia menerima Lingtian sebagai muridnya. Ketika Zhao Ji menatap Duan Lingtian lagi, matanya bersinar dengan niat membunuh yang menakutkan. Selain itu, jika dia berlutut dan meminta maaf kepada saya di depan umum hari ini, Tuan Istana Tuan tidak akan menerimanya sebagai murid tidak peduli seberapa besar dia menyukai bakat bawaannya. Bagaimana mungkin Tuan-Tuan Istana Guru mengambil seperti itu orang yang telah dipermalukan sebagai muridnya? Zhao Ji selesai dalam satu napas saat senyum menyeramkan muncul di wajahnya. Ketika kata-kata Zhao Ji ditransmisikan ke telinga Zhao Bai Ju dan Zhao Hei Tu, sepertinya memberi mereka dorongan dan efek menenangkan. Bab 1755 Memang, jika Lingtian berlutut dan meminta maaf kepada Zhao Ji di depan umum, insiden itu pasti akan menyebar di Mystical Sky Mansion setelah hari ini. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang akan menghargai Lingtian lagi tidak peduli seberapa tinggi bakat bawaannya. Bahkan jika Tuan Istana Tuan memiliki niat untuk mengambilnya sebagai muridnya, dia kemungkinan besar akan berubah pikiran setelah kejadian ini. Zhao Bai Ju dan Zhao Hei Tu merasa nyaman segera. Mereka mengabaikan kata-kata Wang Pi. Ekspresi Wang Pi menjadi muram ketika dia melihat sinar pembunuh di mata Zhao Bai Ju dan Zhao Hei Tu. Dia menyadari mereka tidak takut akan peringatannya. Dia langsung mentransmisikan suaranya kepada mereka lagi. Zhao Bai Ju, Zhao Hei Tu, aku tahu kalian berdua ingin melindungi Zhao Ji, tetapi apakah kamu benar-benar bersedia mengambil risiko ini? Wang Pi, berhenti menggertak dan mencoba menakuti kita. Zhao Bai Ju mengejeknya melalui transmisi suara. Jika Lingtian berlutut dan meminta maaf kepada Little Junior Brother hari ini, apakah menurutmu Tuan Istana Tuan masih akan menyukai dia ketika berita ini menyebar? Wang Pi tidak berharap Zhao Bai Ju berpikir seperti ini. Ekspresinya berubah lebih suram. Apakah kamu pikir Junior Brother Lingtian akan berlutut dan meminta maaf kepada Zhao Ji? Kamu sedang bermimpi. Kamu akan segera tahu apakah aku sedang bermimpi atau tidak, Zhao Bai Ju menyeringai. Wang Pi, aku memperingatkanmu. Lebih baik tidak mencampuri masalah ini. Kamu harus tahu konsekuensi menyinggung keturunan Zhao Klan kita. Pada saat itu, bahkan Tuanmu, Wakil Istana Master Xiao Yi, bahkan tidak akan bisa melindungimu. Ancaman terang-terangan. Menghadapi ancaman Zhao Bai Ju, wajah Wang Pi berubah menjadi hijau dan putih. Dia tahu Zhao Bai Ju berbicara yang sebenarnya. Karena kehadiran Guardian dan Wakil Mansion Master di Klan Zhao, Klan Zhao dapat dikatakan memiliki seluruh Sky Mansion Mystic. Murid Mystical Sky Mansion manapun yang menyinggung seseorang dari klan Zhao biasanya akan berakhir dengan buruk. Wang Pi, pikirkan baik-baik. Apakah kamu benar-benar ingin melawan keturunan Zhao Klan kami demi murid baru? Zhao He itu memandang Wang Pi dan menyeringai. Saudara senior Wang Pi, kejadian ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak ada alasan bagi Anda untuk menjadi musuh dengan mereka karena ini. Duan Lingtian memandang Wang Pi yang berdiri di sebelahnya dan tersenyum. Tidak peduli apa, aku masih perlu berterima kasih karena telah berdiri di sisiku pada saat ini, kakak senior Wang Pi. Namun, kamu bisa berdiri di samping dan melihat bagaimana aku menangani ini sendiri. Ketika Duan Lingtian mencapai di akhir kalimatnya, dia memandang Wang Pi dengan percaya diri. Namun, dihadapkan dengan kepercayaan diri Duan Lingtian, Wang Pi berpikir Duan Lingtian hanya bertindak sehingga dia akan merasa nyaman dan tidak merasa khawatir. Saudara junior Lingtian, apakah Anda berpikir bahwa saya, Wang Pi, adalah tipe orang yang akan meninggalkan teman saya dalam menghadapi bahaya dan melarikan diri sendirian. Wang Pi menjawab dengan ekspresi tidak puas. Berdasarkan kata-katanya, tidak ada keraguan dia bermaksud untuk berdiri dengan Duan Lingtian. Jangan lupakan aku juga. Wang Fei Suan menimpali, ingin melangkah maju. Namun, Duan Lingtian melambaikan tangan dan memaksanya untuk mengambil langkah mundur. Mengapa kamu ingin bergabung dalam masalah? Duan Lingtian berbalik untuk menatap Wang Fei Suan dengan ketidakpuasan di matanya. Ketika dia melihat betapa khawatirnya dia, dia tidak punya pilihan selain untuk mengirimkan suaranya kepadanya. Jangan khawatir, ini hanya dua penggarap marsial tahap Saint Eminent Saint. Aku masih bisa menangani mereka. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia tertegun seolah-olah dia telah disambar petir. Hanya dua penggarap bela diri panggung Saint unggul awal. Jika itu adalah seorang marsial cultifator di puncak Refined Saint Stage yang mengatakan ini, hal pertama yang akan datang kepikiran Wang Fei Suan adalah sungguh komentar yang konyol. Namun, ketika kata-kata ini diucapkan oleh Duan Lingtian, itu memberinya perasaan yang berbeda. Meskipun dia baru mengenal Duan Lingtian belum lama ini, dia mengerti dia. Dia tahu jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Seorang penggarap bela diri di puncak Refined Saint Stage dapat berurusan dengan penggarap bela diri tahap Saint Eminent Saint, Wang Fei Suan masih tidak bisa membantu tetapi merasa ini tidak bisa dipercaya. Dia merasa ini tidak mungkin. Meski begitu, tatapan percaya diri Duan Lingtian masih membuatnya percaya padanya. Ketika Duan Lingtian melihat Wang Fei Suan tidak lagi bersikeras untuk keluar, dia berbalik lagi. Dia langsung menatap Wang Pi dan tersenyum. Kakak senior Wang Pi, saya tahu Anda memiliki niat baik, tetapi dua potong sampah di bagian bawah peringkat langit mistik ini benar-benar di bawah perhatian saya. Dua sampah ini di bagian bawah peringkat langit mistik. Saat kata-kata ini meninggalkan mulut Duan Lingtian, seluruh adegan menjadi sunyi. Jika kata-kata ini diucapkan oleh para murid Mystical Sky Mansion yang berada di peringkat teratas di Mystical Sky Ranking, kebanyakan orang tidak akan merasa ada yang aneh. Namun, kata-kata ini diucapkan oleh murid Mystical Sky Mansion yang belum memasuki ranking Sky Mystic. Ini memberi mereka perasaan yang berbeda. Benar-benar komentar yang angkuh. Zhao Ji adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia berkata sambil menyeringai, kamu adalah murid baru yang belum memasuki ranking Langit Mystic. Berani-beraninya kamu melihat ke bawah pada kekuatan di ranking Langit Mystic. Betapa lancang. Zhao Ji memandang Zhao Bai Ju dan Zhao Heitu sebelum berkata dengan ekspresi ganas, kakak senior Bai Ju, kakak senior Heitu, karena dia memandang rendah kalian berdua, kenapa kalian tidak memberinya pelajaran sebelum membuat dia berlutut dan minta maaf padaku. Jangan khawatir, Little Junior Brother. Setelah aku membiarkannya merasakan sakitnya, aku akan membuatnya berlutut di depanmu dan dengan patuh meminta maaf kepadamu. Zhao Heitu mengjelat bibirnya yang kering saat senyum kejam muncul di wajahnya. Dia memelototi Duan Lingtian dengan keras. Anak laki-laki, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan pembangkit tenaga listrik Eminent Saint Stage setelah menerobos ke puncak Refined Saint Stage dan mengalahkan Luo Brothers ketika mereka bergabung. Ketika dia dalam perjalanan ke sini, dia juga mengetahui tentang insiden yang terjadi sebelumnya dari Antek Zhao Ji. Zhao Heitu juga seorang murid istana surga jadi dia pernah mendengar tentang Luo Brothers sebelumnya. Suara mendesing. Saat kata-katanya meninggalkan mulutnya, sosok Zhao Heitu melintas sebelum langsung menuju tempat di depan Duan Lingtian. Dia datang untuk berhenti, berdiri dekat di depannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, dua suara angin bersiul di udara terdengar. Salah satu suara datang dari Wang Pi menggerakkan tubuhnya. Sosoknya dibebankan ke Duan Lingtian, berniat untuk berurusan dengan Zhao Heitu untuk Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian percaya diri, Wang Pi merasa Duan Lingtian hanya berusaha membuatnya tenang. Dia tidak berpikir seorang penggarap bela diri di puncak Refined Saint Stage bisa bertarung melawan penggarap bela diri Saint Stage Eminen yang pertama sama sekali. Kedua orang ini berada pada tahap yang sama sekali berbeda darinya. Ketika yang terakhir dan yang pertama bentrok, yang terakhir dapat dengan mudah menghancurkan yang pertama. Namun, terlepas dari kecepatan cepat Wang Pi, ada orang lain yang bahkan lebih cepat darinya. Ketika dia melihat orang yang muncul di depan Duan Lingtian, Wang Pi berhenti di kejauhan. Pada saat yang sama, dia menatap orang yang muncul di depan Duan Lingtian dengan bingung. Kenapa dia? Jangan bilang Junior Brother Lingtian mengenalnya juga. Orang yang muncul di depan Duan Lingtian adalah seorang pria muda dengan tubuh besar dengan fitur-fitur yang menyenangkan di wajahnya. Meskipun dia tidak terlihat sangat gagah, dia memberi kesan tekat yang tak tergoyahkan. Hanya dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa ini adalah pemuda yang pemberani dan pantang menyerah. Kakak Senior Guli, ketika Zhao Heitu melihat pria muda yang kuat ini muncul di depan Duan Lingtian, ekspresinya berubah serius segera. Ada sedikit tanda ketakutan di matanya. Kakamu kenal Lingtian? Guli, Duan Lingtian bingung tentang penampilan orang asing ini di depannya. Selain itu, sepertinya dia membantunya. Dia tidak mengenal orang ini, dan dia yakin dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika dia mendengar kata-kata Zhao Heitu, barulah dia mengetahui nama pemuda yang kokoh ini adalah Guli. Kakak Senior Guli, ekspresi Zhao Baiju berubah suram juga ketika dia melihat pria muda yang kuat itu muncul di depan Duan Lingtian, melindunginya. Kakak Senior Guli. Kakak Senior Guli. Pada saat yang sama, murid-murid Mystical Sky Mansion hadir di tempat kejadian, termasuk Wang Pi, membungkuk pada Guli dengan hormat. Ketika kelompok murid Mystical Sky Mansion melihat Guli, mereka bahkan lebih sopan dan hormat daripada ketika mereka dihadapkan dengan Xiao Yi, wakil Palace Master of Heaven Palace. Setelah melihat ini, Duan Lingtian terkejut. Tidak terlintas dalam benaknya bahwa pemuda yang kokoh yang tampaknya melindunginya memiliki posisi yang begitu tinggi di mata murid Mystical Sky Mansion. Dia bisa melihat bahwa ketika kelompok murid Mystical Sky Mansion membungkuk pada Guli, mereka dengan tulus menyampaikan rasa hormat mereka kepadanya. Sialan. Bagaimana dia tahu Guli? Ketika Zhao Ji melihat ini, wajahnya berubah sedikit pucat. Meskipun Zhao Ji dikenal sebagai orang terkuat di antara generasi kedua di Mystical Sky Mansion, itu hanya julukan yang diberikan orang lain karena latar belakangnya karena kakeknya adalah salah satu dari dua penjaga hebat istana Mystic Langit, dan ayah adalah wakil ketua master dari Mystical Sky Mansion. Namun, ada satu orang yang dia takuti di antara teman-temannya di Mystical Sky Mansion. Orang itu adalah Guli. Guli adalah putra dari Guardian Mystical Sky Mansion lainnya. Karena fakta bahwa dia hanya memiliki seorang putra di usia tuanya, Guardian Mystical Sky Mansion sangat menyukai putra tunggalnya. Selama itu adalah sesuatu dalam kekuatannya, dia akan memberikan semua itu kepada putranya ini. Guli tidak gagal memenuhi harapannya juga. Dia adalah jenius nomor satu yang muncul di Mystical Sky Mansion dalam beberapa ratus tahun ini. Tentu, ini sebelum Duan Lingtian datang ke sini. Bakat bawaan Duan Lingtian bahkan lebih mengerikan dari Guli. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya merebut kejayaan dari Guli karena menjadi jenius nomor satu di Mystical Sky Mansion segera setelah dia tiba. Guli berusia awal lima puluhan. Namun, basis budidayanya telah mencapai puncak Eminent Saint Stage. Guli benar-benar layak mendapatkan gelar orang terkuat di Mystical Sky Ranking dari Mystical Sky Mansion. Di Mystical Sky Mansion, selama murid Mystical Sky Mansion menerobos ke Divine Saint Stage dari Eminent Saint Stage, namanya akan dihapus dari Mystical Sky Ranking dan akan menjadi penatua. Guli adalah orang terkuat di Mystical Sky Ranking. Ini berarti dia tak terkalahkan bagi semua yang dibawah panggung Saint Suci di rumah langit mistik. Kapan saudara senior Guli tiba? Aku tidak memperhatikan. Menilai dari sikap kakak senior Guli, sepertinya dia berniat untuk melindungi Lingtian. Ternyata, Lingtian sebenarnya tahu senior brother Guli. Tidak heran dia begitu tenang sebelum ini. Ini adalah kartu truth-nya. Murid-murid Mystical Sky Mansion yang berdiri di samping berbisik di antara mereka sendiri. Mereka mengira Duan Lingtian begitu tenang sejak awal hingga akhir karena dia tahu Guli akan muncul dan membantunya. Ketika Duan Lingtian mendengar bisikan-bisikan di sekitarnya, dia, secara alami, tidak bisa berkata-kata. Sebelum ini, bukan saja dia tidak mengenal Guli, tetapi dia bahkan tidak mendengar ada yang menyebut namanya sebelumnya.